Badik Buntung Jelit 7. Diam-diam Kiyu Yeu Molo mengucapkan syukur dalam hati, bila Suto Chiko mau lari, waktu situa pelita baru datang tadi mestinya ia punya cukup waktu untuk melarikan diri, bagaimana juga ia tidak akan mampu mengejar, apalagi tentu situa pelita akan melibatkan dirinya dan merintangi dirinya mengejar. Walaupun ia tidak takut menghadapi situa pelita, namun tak perlu disangsikan lagi pasti Suto Chiko sudah berkesempatan menghilang. Sekarang kenyataan dia tetap berdiri di situ, jelas sudah rela mengikuti dirinya. Sebetulnya Suto Chiko punya perhitungannya sendiri, bila mau lari sejak tadi memang ia sudah lolos, tapi apakah ia boleh lari? Bukankah dia harus menuntut balas, betapapun tak bisa membiarkan Kiyu Yeu Molo bebas keluntang-keluntung kemana dia suka? Menurut pematnya dengan kekuatan gabungan gurunya dan HWI King Lojin pasti dapat mengalahkan Kiyu Yeu Molo, namun setelah menyaksikan pertempuran yang seru tadi, diam-diam bercekat hatinya, dengan membekal luka dalam yang cukup parah ternyata Kiyu Yeu Molo masih kuasa mengalahkan situa pelita. Pengah ia tenggelam dalam renungarunya, terdengar Kiyu Yeu Molo berseru, mari berangkat. Waktu Suto Chiko angkat kepala, tahu-tahu Kiyu Yeu Molo sudah mengepitnya terus di bawah lari, perjalanan kali ini ditempuh dengan cepat, selama tiga jam Suto Chiko hanya pejamkan mata, terasa angin menderu keras di pinggir telinganya yang terpikir dalam benaknya hanyalah huntian hai, Entah bagaimana keadaannya, masih hidup atau sudah mati. Entah sudah berapa lama lagi, akhirnya Kiyu Yeu Molo berhenti dan menurunkan Suto Chiko katanya, istirahat dulu sebentar. Suto Chiko membuka mata, ia pandang keadaan sekelilingnya, ternyata mereka berada di atas sebuah bukit, rumput hijau nan subur seperti permadani terbentang luas tak berujung pangkal, Di sebelah sana hanya terdapat beberapa buah pohon yang jarang tersebar di berbagai tempat. Tanpa bersuara Suto Chiko duduk menggelendot di atas sebuah pohon kecil, otaknya berpikir membayangkan gurunya, Hwe Ikingo dan Huntian Hlai. Dengan cermat Kiyu Yeu Molo pandang Suto Chiko, lama-kelamaan hatinya menjadi ketarik pada gadis ini, Suto Chiko sudah meninggalkan kesan mendalam bagi sanubarinya. Menurut ketenaran namanya, andai kata Suto Chiko berhasil menunjukkan buah ajaib, jiwanya juga tidak akan selamat dari tangannya yang sudah lama berlepotan darah. Ia heran dan bertanya-tanya, kenapa Suto Chiko tidak melarikan diri? Ia heran apa yang tengah dipikirkan Suto Chiko? Apakah dia selalu terkenang akan adiknya? Maka bertanyalah ia, Tok Sim-Sim Mo jauh lebih telengas dari aku, adikmu itu mungkin tidak terlepas dari kekejamannya. Berkat buah ajaib pasti aku dapat menyembuhkan luka-luka dalamku, tatkala itu pasti aku bantu kau menuntut balas, ingin aku angkatkah sebagai muridku. Suto Chiko tetap bungkam dan tidak bergerak, kiu-yeu molo menjadi rada gemas, katanya, bagaimana, selamanya aku belum ketarik pada seseorang apa kau tidak senang dan sudi menjadi muridku? Melihat Suto Chiko tidak memberi reaksi, kiu-yeu molo menjadi dongkol, desisnya, bagaimana selamanya aku belum pernah penujui orang, sekarang ku angkat kau menjadi muridku apa kau tidak kegirangan? Suto Chiko mengerling, katanya sesaat kemudian, kalau bukan karena adikku itu, aku tiada minat untuk hidup lagi, bila benar-benar dia telah meninggal, apapula artinya aku hidup merana? Jadi kau tidak ingin hidup jengek kiu-yeu molo tertawa kering, 50 tahun lamanya aku dikurung di dalam jian hutong oleh kayap cun-chia, tapi aku ingin hidup, sebaliknya di alam bebas begini kau ingin mati. Suto Chiko menunduk tak bicara lagi. Kata kiu-yeu molo lebih lanjut, apa betul orang itu adalah adikmu? Dari nada dan rasa prihatinmu kulihat bukan melulu antara kakak beradik saja hubungan kalian. Tergetar sanubari Suto Chiko, pelan-pelan ia mendungak memandang langit nan cerah membiru, ia membatin, apa betul? Mati hidup Hun Tian Hai kau jadikan pegangan mati hidupmu, hubungan ini memang melampaui hubungan antara kakak beradik. Apa betul dia adalah adik kandungmu desak kiu-yeu molo dengan sinis? Kau tidak perlu urus soal ini, itu adalah urusanku sendiri, senggak Suto Chiko gemas. Kiu-yeu molo terkekeh-kekeh dingin, ajaknya, sekarang kau pikirkan dia juga tak berguna, dia tentu sudah mampus, jenazahnya saja kau tak mampu melihat dan menemukan lagi. Maka turutlah nasihatku, elak aku akan bantu kau menuntut balas, kalau tidak, huh, aku kuatir jiwamu sendiri pun kau tak mampu menjaganya. Suto Chiko tertawa-tawar acuh-ta'acuh, diam-diam ia tengah terpekur apakah perlu ia harus menggantungkan mati hidup dirinya kepada keselamatan Hun Tian Hai. Terdengar kiu-yeu molo mendengus dan berkata, mari melanjutkan perjalanan lagi tanpa menanti Suto Chiko membuka suara, sekali jinjing terus dikempitnya di bawah lari bagai terbang. Tanpa terasa tiga hari telah berlalu, dengan menjinjing tubuh Suto Chiko, hari itu kiu-yeu molo sudah tiba di pesisir danau kaca terbang, keadaan Hui King Oung Henning Tentram, di pinggir danau tumbuh sebarisan pohon-pohon bunga BWE yang rindang, di sebelah timur dan barat kedua tepi danau tampak dibangun sebuah gubuk dari anyaman daun-daun welingi. Sampai di sini baru kiu-yeu molo merasa lega dan menghela nafas panjang, setelah menurunkan Suto Chiko ia berkata, sudah tiba di Hui King Oung, di mana tempat buah ajaib, lekas bawa aku ke sana. Dari kejauhan Suto Chiko mendelong mengawasi gubuk sebelah timur, hatinya kebat kebit dan segan, meski sejak kecil ia dibesarkan oleh gurunya, namun betapapun ia sudah diusir dari perguruan, apakah ada muka ia menemui gurunya lagi? Ajo, lekas desak kiu-yeu molo gegetun. Sesaat Suto Chiko menjadi sangsi, teringat olehnya kata-kata Hun Tianhai terhadap dirinya tempoh hari, tanpa merasa pelan-pelan ia menggerakkan langkahnya menuju ke arah gubuk itu. Melihat Suto Chiko menuju ke arah gubuk itu, timbul rasa curiga kiu-yeu molo, tanyanya, kemana kau? Gubuk itu adalah tempat tinggalku, sudah lama aku berdiam di sana, maksudmu kau tinggal dalam gubuk itu menjaga buah ajaib itu dengan sangsi Suto Chiko manggut, kakinya melangkah terus. Orang yang tinggal dalam gubuk sudah mendengar percakapan dan kedatangan mereka, tampak pintu terbuka keluarlah seorang perempuan pertengahan umur, begitu melihat Suto Chiko berubah air mukanya, putar tubuh terus masuk ke dalam gubuk lagi. Melihat gelagat yang gajil ini kiu-yeu molo menyeringai dingin, tanyanya, siapa dia? Akal busuk apa yang tengah kau ranjang? Sekilas tadi Suto Chiko sudah melihat gurunya PBW Sian Cu Teng Xiaohong, namun gurunya tak mau peduli lagi pada dirinya, saking duk air mata mengembeng di kelopak matanya, otak menjadi bebal sehingga ia tidak hiraukan pertanyaan kiu-yeu molo. Jangan kau main gila dengan aku, demikian kata kiu-yeu molo, aku tidak gampang bisa kau tipu. Lalu sebelah tangannya mencengkeram jalan darah di pundak kiri Suto Chiko, katanya pula, selama ini aku tidak membuat kau menderita, ketahuilah belum pernah selama hidup aku memberi kelonggaran kepada tawananku, lalu ia terkekeh-kekeh begitu kelima jarinya mencengkeram semakin keras, seketika Suto Chiko rasakan seluruh badan lemas lunglai tak bertenaga lagi, tanpa kuasa ia melosoroboh di tanah. Pintu gubuk terbuka lagi, tampak PBW Sian Cu dengan muka merengut membesi dingin membentak seraya menuding, hentikan. Siapa bernyali besar berani bertingkah di danau kaca terbang? Kiu-yeu molo terkial-kial dingin, tangannya melepas Suto Chiko, tiba-tiba tubuhnya melejit terbang secepat kilat tau-tau sudah berada di hadapan Teng Xiaohong, sembari menyeringai dingin ia mendesis, 50 tahun aku tidak muncul di Kangou, kiranya tiada seorang pun yang kena lagi kepada aku. Sebenar-benarnya Teng Xiaohong tahu siapakah sebetulnya Kiu-yeu molo itu, serta melihat keadaan Suto Chiko yang mengenaskan rebah di tanah, hatinya menjadi gusar, semprotnya, kenapa begitu kejam kawani aja anak kecil. Kiu-yeu molo tertawa aneh, dulu golongan hitam atau putih bila mendengar namanya saja mesti lari terbirit ketakutan, namun sekarang tiada seorang pun yang memberi muka kepadanya, semakin pikir semakin jengkel, pikirnya, kalau aku tidak memberi tanda meta apa-apa, tentu kalian tidak akan ingat siapa aku ini. Tiba-tiba secepat kilat kedua telapak tangannya berkiblat terus menghantam ke arah Teng Xiaohong. Berdiri alis Teng Xiaohong, meskipun Suto Chiko sudah diusir dari perguruan, namun rasa kasih sayangnya terhadap gadis remaja yang diasuhnya sejak kecil masih tetap kental, sudah tentu ia tidak tinggal diam melihat orang mengani aja Suto Chiko begitu rupa, dengan murka ia pun menggerakkan kedua tangannya memukul ke arah Kiyo Yeo Molo. Sedetik sebelum kedua pukulan lawan saling bentur, sekonyong-konyong ia merasakan firasat jelek, segesit tupai melompat Teng sekali ia jejakan kakinya jumpalitan mundur ke belakang. Terdengar Kiyo Yeo Molo terloroh-loroh menggila, kedua telapak tangannya ditarikan semakin cepat dan melancarkan serangan yang gencar. Untuk sesaat Teng Xiaohang yang belum sempat pernahkan diri menjadi kebuakan dan terdesak di bawah angin, sedikitpun ia tidak mampu balas menyerang. Pada saat itulah pintu gubuk di sebelah utara sana terbuka, melangkah keluar seorang kakek tua, yaitu Hwe Iking Lojin adanya melihat pertempuran yang gawat ini, segera tubuhnya mencelat terbang, di tengah udara ia bersuit panjang melengking tinggi, seenteng burung wale tubuhnya berir lari terbang melewati permukaan air danau terus menerjang ke arah Kiyo Yeo Molo. Melihat Hwe Iking Lojin menyerang datang, bertambah murka hati Kiyo Yeo Molo. Dia insaf bahwa dirinya terluka dalam yang cukup parah, kalau satu lawan satu jelas ia lebih unggul dan pasti menang, namun melawan keroyokan dua orang ia menjadi mati kutu, terang tenaganya bakal terkuras habis untuk memela diri saja. Sebat sekali kakinya melangkah berputar, selicin belut selincah kerah ia berloncatan mencari posisi penyerangan dari berbagai penjuru, bertempur main petak melawan kedua lawannya. Semakin tempur diam-diam Hwe Iking Lojin bertambah kejut, kecuali Bu Bing Loni belum pernah ia menemukan musuh sehebat dan setangguh seperti nenek rejot ini. Segera ia membuka suara bertanya kepada Teng Xiaohong, Xiaomo Ai. Siapa dia, ini? Kiyo Yeo Molo sahu Teng Xiaohong singkat. Terperanjat Hwe Iking Lojin serunya, bangkotan tua renta ini ternyata merajat keluar lagi dari liang kuburnya. Kiyo Yeo Molo berteriak melengking saking gusar mendengar olok orang, kedua telapak tangannya bergerak seperti kupu lincah menari di atas kuntum bunga. Tapi kepandayan Hwe Iking Lojin dan Teng Xiaohong tidaklah lemah, apalagi luwekang Hwe Iking Lojin jauh lebih tinggi dari Teng Xiaohong, dengan gabungan kekuatan mereka, untuk waktu dekat mereka berhasil mendesak Kiyo Yeo Molo di bawah angin. Kiyo Yeo Molo berkauk dengan beringas seperti kesetanan gerak-geriknya seperti serigala kelaparan yang ingin menelan bulat lawannya, namun sedemikian jauh ia terdesak dan tak mampu menempati posisi yang lebih menguntungkan. Sekejap saja ratusan jurus sudah berlalu, Kiyo Yeo Molo insaf bahwa bertempur terus tidak akan menguntungkan dirinya, tiba-tiba tubuhnya mencelat-mumbul, beruntun ia tepukan telapak tangannya berantai 4-5 kali, waktu Hwe Iking dan Teng Xiaohong menyambut pukulannya, sigap sekali tubuhnya melayang jauh terus meluncur turun di samping Suto Chiko, sekali raih ia cengkeram tengkuk Suto Chiko. Tercekat hati Hwe Iking Lojin dan Teng Xiaohong mereka menjadi keder dan khawatir atas keselamatan Suto Chiko, sesaat mereka berdiri melongo tak berani bertindak lebih lanjut. Kiyo Yeo Molo menyeringai iblis, desisnya, ketahuilah hari ini aku sedikit terluka, maka ku hentikan saja pertempuran sampai di sini. Dengan mengalirkan air mati Suto Chiko berteriak kepada Hwe Iking Lojin dan Teng Xiaohong, Suhu, Supek, jangan kalian hiraukan aku, bunuh saja iblis laknat ini. Kiyo Yeo Molo menjadi geram, dengan jengkel tangan kanannya bergerak, beruntung ia tutup beberapa tempat jalan darah penting di tubuh Suto Chiko. Kontan Suto Chiko mengeluh panjang terus jatuh pingsan. Kejut dan perih perasaan Teng Xiaohong, baru saja ia hendak memburu maju, namun sorot panjangan Kiyo Yeo Molo yang tajam bengis mengancam itu mengurungkan niatnya. Sebetulnya ia sudah sangat benci dan tidak mau gubris lagi Suto Chiko, seumpama Suto Chiko mati ia pun takkan bersedih, dasar sifat manusia memang bijaksana dan luhur, melihat anak asuhannya sejak kecil kena siksa dan menderita ia menjadi terpukul perasaannya dan menjadi gugup akan keselamatannya. Terdengar Kiyo Yeo Molo mendengu sejek, kalau kalian ingin dia tetap hidup hanya ada satu care untuk menolong jiwanya. Lekas serahkan Kiyo Tian Chuko kepadaku. Apa seru Hwe Iking Lojin dan Teng Xiaohong berbareng? Bagaimana? Tidak mau serahkan desak Kiyo Yeo Molo mengancam. Hwe Iking Lojin dan Teng Xiaohong mengeluh dalam hati, namun apadaya, terpaksa mereka saling pandang saja tanpa buka suara, dalam hati masing-masing sedang berpikir care bagaimana mencari akal untuk mengatasi situasi tegang ini. Jiwa bocah ini sebagai tumbal dari buah ajaib itu terserah care bagaimana kalian hendak menyelesaikan jual beli ini. Setelah menung sesaat lamanya, Teng Xiaohong buka bicara, apakah yang kau maksudkan Kiyo Tian Chuko? Benar-benar dengus Kiyo Yeo Molo, cahaya matanya memancar terang, muridmu ini membawa aku kemari, tentu kau juga tahu di mana jejak buah ajaib itu. Hati Teng Xiaohong menjadi rada marah dan sesalkan tindakan Suto Chuko yang ceroboh dan brutal itu, hidungnya mandah mendengus tanpa buka suara lagi. Segera Hwe Iking Lojin menalangi, setelah tertawa kering ia berkata, gurunya pun tidak tahu di mana buah ajaib itu berada, justru karena dia tidak mau beritahu kepada gurunya maka gurunya ini mengusirnya dari perguruan kalau mau tanya, silakan tanya kepadanya saja. Mereka maklum bahwa maksud tujuan kedatangan Kiyo Yeo Molo adalah buah ajaib itu, maka segala tanggung jawab urusan ini ditumpulkan kepada Suto Chuko, demi mencapai tujuan dan hasratnya tentu Kiyo Yeo Molo takkan mencelakai jiwa Suto Chuko. Dengan memicinkan metuk Kiyo Yeo Molo pandang air muka kedua musuh tua ini ganti berganti dengan cermat, diam-diam hatinya mengumpat caci akan kelicikan akal Suto Chuko, serta merta terbayang olehnya waktu Teng Xiaohang pertama kali melihat Suto Chuko tadi sikapnya memang kurang senang dan tak mau guberi sepadanya. Sejenak ia berpikir, lalu berkata, baik, sementara ini aku percaya akan obrolan kalian, akan kuperas keterangannya, selesai berkata ia memutar tubuh hendak tinggal pergi. Nanti dulu teriak Teng Xiaohang, melihat orang hendak membawa Suto Chuko ia menjadi gugup. Kenapa tanya Kiyo Yeo Molo sambil berpaling, apakah kalian hendak menahan aku? Wajahnya mengunjuk senyum sinis yang menyebalkan. Hwe Iking segera memberi aba-aba kepada Teng Xiaohang serempak mereka bergerak pencar kedua arah cepat sekali mereka mencari kedudukan menggencat Kiyo Yeo Molo di tengah antara mereka. Kiyo Yeo Molo menyeringai dingin, ujarnya, kalian sangka aku takut, kalau kalian tidak mau lepas aku, terpaksa kita harus gugur bersama, atau kalian sudah tidak hiraukan lagi mati hidup bocah ini. Hwe Iking rada sangsi, katanya, kalau ku lepas kau, apakah jiwanya masih bisa hidup itu terserah kepada sikapnya selanjutnya Jenge Kiyo Yeo Molo dingin. Serbagai murid murtad aku tidak mengharapkan dia lagi, demikian kata Teng Xiaohang tanpa emosi, tapi kami pun tidak bisa melepas kau membuat keonaran di kalangan Kango. Berubah air muka Kiyo Yeo Molo, kalau Teng Xiaohang berdua tidak mementingkan jiwa Suto, ciko dirinya betul-betul bisa konyol di tempat ini. Dengan tertawa dingin segera ia berkata, kau sangka aku takut kepada kamu berdua di mulut ia bicara garang, hakikatnya hatinya sangat membenci Suto Ciko, diam-diam ia menerawang mencari akal-kara bagaimana harus meloloskan diri, kalau Suto Ciko tidak tahu tempat di mana beradanya buah ajaib itu, sungguh ingin rasanya ia bunuh bocah kurang ajar ini. Mulut Teng Xiaohang memang mengancam dengan angkernya, namun ia pun ragu-ragu untuk bertindak jikalau Suto Ciko tidak berteriak supaya mereka tidak hiraukan jiwanya lagi, mungkin sekarang ia sudah bertindak demi kepentingan kaum persilatan umumnya, namun situasi sekarang sudah membuatnya serba sulit. Melihat kedua lawannya tidak bergerak, diam-diam timbul rasa curiganya, pikirnya, bukankah kalian juga tidak tega melihat kematian Suto Ciko? Sama saja mereka pun ingin mendapatkan buah ajaib itu. Sejak mula Kiyu Molo hanya memikirkan kepentingan pribadinya untuk memperoleh buah ajaib itu, mimpipun ia tidak mengira bahwa sejak permulaan ia sudah masuk perangkap Suto Ciko. Sekonyong-konyong timbul sebuah pikiran dalam benaknya, sekarang aku sedang kepepet, kalau mereka ngotot menahan aku, aku pun tak mampu meloloskan diri, sepucuk buah ajaib itu berbuah enam butir, hanya perlu sebutir saja aku sudah cukup, lebih baik kuajak mereka kompromis saja. Suto Ciko berada di tanganku, masa mereka tidak mau terima saran baikku ini? Pengah ia berpikir, tiba-tiba tampak sesosok bayangan orang melambung tiba, begitu menginjak tanah baru terlihat tegas, itulah seorang laki-laki tua bermuka putih tanpa jenggot, begitu melihat kedatangan orang ini bermula Kiyo Yeu Molo sangat kejut dan heran, namun dalam kelas lain hatinya menjadi kegirangan. Karena orang tua ini bukan lain adalah perkut Sin Mopek Sikiat yang juga telah menghilang selama 50 tahun itu, entah kira bagaimana pula ia berhasil lolos dari belenggu. Sampai teriak Kiyo Yeu Molo kegirangan, kau pun datang ke sini. Lekas bantu aku. Bukan kepalang kejut Hwe Iking Lojin dan Teng Xiaohong, perkut Sin Mopek Sikiat juga meluruk datang. Si Gwe Asem memalang melintang dan sudah menghilang sejak 50 tahun yang lalu dari dunia persilatan, sungguh tak duga hari ini bakal muncul dua di antara tiga, ini benar-benar sangat mengejutkan dan menakutkan. Kedatangan perkut Sin Mow seketika lebih menyempitkan kedudukan mereka berdua, mungkin untuk mati pun tidak akan bisa dengan jasad tetap utuh. Meski ajal betapapun harus turun tangan lebih dulu, serempak mereka membentak bersama terus menyerang ke arah Kiyo Yeu Molo. Kiyo Yeu Molo terkekeh-kekeh. Mendapat bantuan perkut Sin Mow umpama musuh ditambah dua lagi ia pun tak perlu takut, pelan-pelan ia letakkan Suto Chiko di atas tanah, gesit sekali ia menggerakkan kedua keplannya menyambut serbuan musuh. Sedikit bergerak tubuh perkut Sin Mow melesat masuk ke dalam kalangan pertempuran, di mana kedua keplannya bergerak seketika segulung uat putih dari kekuatan angin pukulannya menyempok mundur Hwe Iking dan Tang Xiao Hong. Serasa arwah sudah keluar badan kejut Hwe Iking Lo Jin dan Tang Xiao Hong, insaf mereka bahwa diri sendiri bukan lawan musuh, sebat sekali mereka melompat mundur rada jauh, namun begitu mereka segan untuk melarikan diri. Kiyo Yeu Molo terloroh-loroh kering, katanya kepada perkut Sin Mow, sampai perkut Sin Kang Mow jauh lebih maju dari 50 tahun yang lalu. Kedengaran oleh perkut Sin Mow akan pujian orang yang mengandung rasa kekecutan hatinya maksud tujuannya kemari bukan melulu untuk itu, segera ia buka bicara, Jici, apakah bocah ini bernama Suto Wichiko? Berubah serius air muka Kiyo Yeu Molo, sekilas ia menyapu ke arah Hwe Iking berdua lalu menjawab, benar-benar, dia tahu di mana buah ajaib berada, kalau ketemu boleh kami bagi dua sama rata dengan kau. Jici terluka di dalam bukan tanyapek, ksikiat dingin Kiyo Yeu Molo tersenyum mewah. Melihat Kiyo Yeu Molo dan perkut Sin Mow main debat sendiri sudah tentu Hwe Iking Lojin dan Teng Xiaohang menjadi senggang dan tidak mau tinggal pergi saja, betapapun si Tau Chiko harus ditolong. Sebagai kawan lama sudah tentu ksikiat Tau Tabiat dan karakter Kiyo Yeu Molo, dengan mendengusia berkata, kalau tidak aku tidak mau turut campur pertikaian kalian. Dengan sendirinya Kiyo Yeu Molo juga tahu bahwa perkut Sin Mow selamanya berlaku kejam dan telengas terhadap orang luar, di antara mereka bertiga hanya dia yang berhati jujur dan lapang dada, entahlah kenapa hari ini sikapnya begitu, akhirnya ia membuka suara, Samteh! Apa hendak kau kangkangi sendiri? Perkut Sin Mow bergelak tawa, serunya, ketahuilah Suto Chiko tidak tahu menahu tentang buah ajaib itu yang terang aku mendapat perintah dari Kiyo Yeu Molo melonjak kaget, tiba-tiba ia melengking tinggi seraya melemparkan tubuh Suto Chiko ke tengah udara begitu keras lemparannya sampai badan Suto Chiko melambung tinggi dan jauh, berbareng ia sendiri lantas melenting jauh melarikan diri. Kuatir diketahui oleh perkut Sin Mow maka waktu melontarkan tubuh Suto Chiko ia tidak berani membuat cedera di tubuhnya. Keruan bukan kepala gusar pelksikiat. Ia insaf bahwa Hwe Iking dan Teng Xiaohang tidak akan mampu menolong Suto Chiko terpaksa ia melejit tinggi menolong jiwa Suto Chiko. Mendengar perkut Sin Mow diutus oleh Kayap Chun Chia, Hwe Iking dan Teng Xiaohang menjadi dirang, serempak mereka bergerak bersama Teng Xiaohang memburu ke arah Suto Chiko sedang Hwe Iking Lojin mengejar dan merintangi jalan mundur Kyu Yeu Mowlo. Dilain pihak Kyu Yeu Mowlo tahu bahwa dirinya bukan tandingan perkut Sin Mow, maka begitu melejit jauh terus lari sifat kuping, waktu Hwe Iking Lojin mengejar tiba di belakang dan menyerang dengan sebuah pukulan tangan ia mandah saja kena hantaman sampai muntah. Darah, mulutnya berteriak kesakitan, suaranya serak dan panjang sampai bergema di alam pegunungan, namun kakinya bergerak lebih cepat lagi, sebentar saja ia sudah menghilang. Waktu perkut Sin Mow berhasil menolong Suto Chiko, sementara Kyu Yeu Mowlo pun sudah lari jauh, dengan gegetun ia membanting kaki, sungguh ia sangat menyesal terburu nafsu membuka mulut. Tapi nasi sudah menjadi bubur, menyesal pun sudah kasep. Dengan mendolong Teng Xiaohang mengawasi Suto Chiko di tangan pekut Sin Mow, ia tidak berani maju memapah. Setelah berkeluh kesah sendiri baru peksikiat teringat akan Suto Chiko yang dipondongnya itu, cepat-cepat ia membebaskan tutupkan jalan darah Suto Chiko. Pelan-pelan Suto Chiko membuka mata, setelah celingukan ke kanan-kiri, tiba-tiba merangkak bangun terus berlutut di hadapan Teng Xiaohang, serunya sesenggul kan, suhu. Siapa suhumu jawab Teng Xiaohang ketus. Tangis Suto Chiko semakin jadi, terdengar peksikiat bertanya, apa yang telah terjadi, coba tuturkan kepada aku. Kesannya sangat baik terhadap Hun Tianhai, melihat keadaan Suto Chiko yang bersedih ini tak tertahan lagi lantas mengajukan pertanyaan. Suto Chiko angkat kepala, dia tahu bahwa orang tua Irnilah yang tadi membebaskan tutupkan jalan darahnya, melihat sikap kaku dan kukuh Teng Xiaohang terpaksa ia menjawab pertanyaan peksikiat, terima kasih pada Chiampo telah menolong jiwaku. Peksikiat menyengir dengan girang, seolah-olah baru pertama kali inilah selama hidup ia pernah berbuat kebaikan, sekarang baru pertama pula ada orang menyatakan terima kasih kepadanya. Setelah mengawasi HWI King Lojin dan Teng Xiaohang lalu ia berkata tertawa, bocah ini baik dan cantik rupawan lagi, untuk urusan apa kalian tidak mau kenal dia lagi? Tahu bahwa pekut Sinmo diutus oleh kayap, Teng Xiaohang mengira bahwa pekut Sinmo tentu sudah kembali ke jalan lurus, terpaksa ia membungkuk serta menyahut, Chiampo tidak tahu, sekarang ia sudah menyelowing. Peksikiat merengut dan rada gusar, katanya, mungkinkah kayap Tai Su menyusuh aku menolong seorang jahat? Jika kau tidak mau, biar dia ikut aku saja. Segera Su Tau Chi Kou menyembah lagi kepada Teng Xiaohang selanya, Su Hu tidak sedih aku kembali, sebetulnya aku belum pernah melakukan kejahatan apa, di dunia ini aku sudah sebatang kara, aku tidak ingin hidup lebih lama lagi, mohon subuh suka mengakui aku sebagai murid sebelum ajal ini, sampai kata-kata terakhir suaranya hampir lenyap oleh sengguk tangis dan air matu yang membanjir sedih. Apa? Teriak peksikiat keras, Hun Tianhai mohon kayap cuncia supaya aku menolong kau, kenapa kau ingin mati pula? Apa Su Tau Chi Kou juga berjingkrak kegirangan, apa benar-benar dia? H.W.I. King Lo Jin dan Teng Xiaohang beradu pandang, dalam hati mereka berpikir, bagaimana bisa terlibat pula dengan Hun Tianhai. Benar-benar, jawab peksikiat, dia selamat dan ikut bersama kayap cuncia diangkat sebagai murid angkat, diberi pelajaran Panyok Hian Keng dan Witian Chit Chiat Sok. Mungkin dalam satu setengah tahun ini kau tidak bisa bertemu dengan dia. Saking kegirangan suara, Su Tau Chi Kou sampai gemetar, katanya tersekat, aku, aku mengira dia. Tentu sudah mati, sekarang dia menangis karena kegirangan. Mendengar semua kejadian ini melulu karena tujuan dan kemauan kayap cuncia. Apalagi Hun Tianhai yang berjuluk Leng Bin Yusin itu juga telah diangkat menjadi muridnya. Kayap adalah tokoh teragung nomor satu pada ratusan tahun yang lalu, sungguh tak nyana beliau masih hidup, setiap ucapannya lebih mempertebal kepercayaan dirinya sendiri, hanya kejadian ini benar-benar di luar dugaan. Sesaat melongo akhirnya Teng Xiaohal bertanya, Kera bagaimana kau berkenalan dengan Hun Tianhai? Dengan mengembeng air mata, Su Tau Chi Kou menjawab sambil tersenyum senang, dia terhitung adik angkatku. Dengan tajam Teng Xiaohang menatap Su Tau Chi Kou, dalam hati membatin, melihat gelagatnya. Bukan melulu hubungan antar kakak beradik, tapi masih ada buncu giok lagi, ai, memang sudah ditakdirkan kiranya. Terdengar Su Tau Chi Kou berkata lagi, bermula dia berangkat kemari bersama aku, dia mendapat tugas dari majikan Gou Hang Lo untuk menemui Hwe I Ching Su Peg. Kakak nisanku seru Hwe I Ching Lo Jin terkejut, di mana beliau sekarang? Su Tau Chi Kou beragu sebentar, lalu menjawab, beliau tidak suka orang lain tahu alamatnya. Beliau memberi sebatang Hwe I Hang Xiao kepada Tianhai, tapi waktu sampai di Giok Bun Kuan kami bentrok dengan seorang tuan yang bernama Situa Pelita, dia melarang kami kemari. Hwe I Ching Lo Jin tidak tanya lebih lanjut, dengan rawan ia menghela nafas. Dengan tertawa berseri Pek Sikiat pandang Su Tau Chi Kou sungguh girang dan berterima kasih pula Su Tau Chi Kou, katanya, dapatkah aku mengetahui nama Chiampo yang mulia? Akulah Pak Kutsin mau jawab Pek Sikiat sambil tertawa lebar. Su Tau Chi Kou melengah kaget, rada lama kemudian baru berkata, Jangan kau gertak orang, aku tidak takut. Pek Sikiat terbahak-bahak, serunya, hampir saja Hun Tianhai mampus di tanganku, sungguh kamu berdua bernasib mujur, terjeblos ke dalam sip kutem tidak mati, kalau orang lain, sudah mati konyol tanpa bekas lagi. Su Tau Chi Kou menenangkan hatinya lalu bertanya, sekarang dimanakah Hun Tianhai? aku juga tidak tahu. cuma hari ini Kiu Ye U Molo berhasil lolos membawa serta Hian Tian Pit. Kip, kelak tentu menimbulkan banyak bencana, Kayap Tai Su menugaskan banyak urusan yang perlu kulaksanakan. Aku betul-betul ketarik kepada kau, lain waktu aku pasti datang menjenguk kau kemari. Su Tau Chi Kou berjingkrak kegirangan, tanyanya, kapan kau akan datang? Tidak perlu khawatir untuk menemukan kau. Kau tak usah gelisah, demikian kata Pek, si kiat seraya melamaikan tangan terus berlari pergi dengan cepat. Pelan-pelan Su Tau Chi Kou membalik badan, dengan penuh rasa kasih sayang Teng Xiaohang mengelus rambutnya serta berkata, Nak, mungkin aku terlalu terburu nafsu salahkan kau. Su Tau Chi Kou menubruk ke dalam pelukan Teng Xiaohang dan menangis gerung-gerung. Eh, eh, kenapa nih? Kukira kau bukan bocah lagi, lima tahun sudah, masa sikapmu masih ilmen seperti kanak-kanak demikian goda Teng Xiaohang. Su Tau Chi Kou angkat kepala seraya membasut air matanya, pelan mereka menggeser menuju ke dalam gubuk sambil berpelukan, saat itu sinar matahari sudah tergantung tinggi di tengah cakra wala. Waktu mereka memandang setelilingnya, ternyata HWI King Lo Jin sudah tinggal pergi diam-diam, Teng Xiaohang berdua menjadi geli dan saling pandang. Oh, 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 oh. Waktu sinar cahaya Seng Surija mulai menongol keluar dari peraduannya menyorot sebuah tebing tinggi ratusan tombak, cuaca masih terlalu pagi, tebing itu terlalu tinggi dan lurus lempang, seperti dipapas dengan kapak atau senjata tajam lainnya. Di bawah tebing sebelah sana pelan-pelan mendatangi seorang pemuda cakap ganteng, pendatang ini bukan lain adalah Hun Tian Hai, setelah sampai di bawah tebing ia mendongak meneliti tebing tinggi ini. Jikalau dapat melampaui tebing tinggi maka di dalam sana adalah sebuah negara kuno yang terasing dari dunia luar di daerah selatan ini yaitu Tian Bikok seperti yang dikatakan oleh Kayab Chun Chia itu. Menurut pesan Kayab Chun Chia ia harus memanjat tebing tinggi ini dan menyelundup masuk ke negeri kuno bernama Tian Bikok ini. Setelah meneliti sekian lamanya diam-diam Tian Hai mengerut alis, tebing setinggi ratusan tombak begini. Kera bagaimana bisa masuk ke sana, entah kera bagaimana orang yang menemukan negara kecil itu bisa masuk ke sana. Pelan ia berjalan menyusuri kaki tebing mencari jalan. Tiba-tiba dilihatnya di sebuah lekukan di ujung tebing sana ada sebaris retakan batu, garis retak ini sudah penuh ditumbuhi lumut sangat licin susah untuk tempat berpegang atau berpijak, boleh dikata sulit sekali untuk dapat memanjat ke atas. Sekian lama ia berpikir mencari akal, akhirnya dilolos keluar seruling di pinggangnya, diam-diam ia kerahkan tenaga murni sekali tusuk ternyata mudah sekali. Serulingnya amblas ke dalam batu tebing keruan girangnya bukan kepalang, lekas ia keluarkan pula kutungan serulingnya sendiri, tusuk demi tusuk bergantian dengan gegamannya ia mulai merambat ke atas. Entah berapa lama kemudian dengan susah payah akhirnya ia berhasil mencapai puncak tebing juga, namun terasa kaki lino pinggang pegal, telapak tangan pun lecep. Dengan menghela nafas lega ia berpaling memandang ke bawah, tebing sedemikian tinggi, setapak demi setapak ia berhasil manjat ke atas, hampir ia tidak percaya akan kenyataan ini. Setelah beristirahat seperlunya pelan-pelan ia mulai beranjak masuk ke dalam sebuah lembah, di dalam lembah tumbuh hutan lebat, tiada kelihatan jejak manusia seorang pun. Dengan hati-hati Tianhai menyusuri hutan lebat ini terus maju ke depan entah berapa lama kemudian, akhirnya pohon-pohon mulai jarang timbalah ia di ujung hutan, lapat-lapat di kejauhan sana kelihatan perumahan orang, ladang sawah nan subur, lebih jauh di depan sana samar-samar kelihatan bentuk sebuah kota. Bapak 14. Dengan saksa mahuntian hai memandang ke depan nan jauh sana, dalam hati ia menerawang, betapapun aku harus melihat-lihat situasi dan keadaan kota di depan itu. Begitulah melalui gili sawah ia terus maju ke depan, langsung menuju ke kota. Tak lama kemudian ia sudah tiba di ambang pintu kota, tanpa orang berlalu lalang dengan ramainya, kiranya itulah sebuah kota yang cukup besar. Sambil celingukan ke kanan-kiri seperti orang desa yang pertama kali masuk ke tahun Tianhai maju terus ke depan melihat-lihat keadaan kota kuno yang terasing dari dunia luar ini. Tiba-tiba dilihat orang-orang yang berlalu lalang di kejauhan menjadi ribut dan berlari-lari minggir kedua samping jalan, tampak sebarisan sepasukan seragam hijau membedal kodanya mendatangi bagai terbang. Cepat-cepat Tianhai juga ikut menyingkir ke pinggir, namun sekilas dilihatnya tak jauh di depan sana seorang anak kecil tengah berlari di tengah jalan, tanpa banyak pikir lagi segera ia memburu maju menarik bocah kecil itu, namun saat mana juga barisan berkuda itu pun sudah tiba, baru saja Tianhai hendak gunakan ginkangnya untuk melesat berkelit, mendadak teringat akan pesan Kayap Chun Chia, supaya orang lain tidak tahu bahwa dia seorang persilatan, orang-orang yang berkerungun di sekitar jalanan itu menjadi menjerit ngeri dan gempar, tak ampun lagi Tianhai keterjang ke depan, meminjam daya terjangan ini ia menggelundung ke samping sambil mengempit bocah itu. Kuda itu lantas berdiri dengan kedua kaki belakangnya sambil bebenger panjang penunggangnya tak kuasa mengendalikan kudanya lagi terus lompat turun terpaksa rombongan berkuda itu harus berhenti semua. Dari pinggir jalan sebelah sana memburu seorang gadis dengan muka pucat, katanya kepada Hun Tianhai. Banyak terima kasih akan pertolonganmu sekali. Tarik ia terus bopong bocah itu terus bawa lari dan menghilang di pagar manusia yang menonton di pinggir jalan. Belum lagi Tianhai sempat inan jawab, Tiba-tiba didengarnya sebuah bentakan caci maki, segulung angin menerpa tiba mengarah mukanya, baru saja ia hendak berkelit tapi khawatir diketahui ia bisa mensilap terpaksa pura-pura terhujung mundur dan tepat sekali terhindar dari serangan keras yang mengarah mukanya. Melihat lecutannya tidak mengenai sasarannya, orang itu semakin marah, maju setapak ia ayun pula cambuknya menghajar kepada Tianhai. Tianhai tak berani menghindar lagi, sekali ia berkelit tentu bisa mengunjuk kepandainya silat, dia pun tak berani mengerahkan tenaga untuk melawan sekali kena pecut, kontan terasa kulitnya pedas dan kesakitan, waktu matanya melirik baju yang dipakainya sudah kojak kena pecutan, kulit jah pun membekas segaris merah darah. Mendapat hasil orang itu semakin bernafsu, lagi-lagi pecutnya terayun tinggi, Tianhai menjadi berangan, namun apa boleh buat betapapun ia tidak boleh mengunjuk kepandainya silat, terpaksa manda saja kena lecut sampai babak belur. Sambil menghajar orang itu memaki, bocah keparat. Besarnya Limu berani menghalangi perjalanan rombongan dari istana, sudah bosan hidup ia, sembari maki pecutnya sekali lagi melecat dengan keras. Baru saja ia hendak meneruskan hajarannya, dari kejauhan tiba-tiba seseorang berteriak mencegah, hentikanlah. Dari luar kota sana mendatangi serombongan pasukan berkuda, penunggangnya mengenakan seragam busu, pemimpinnya yang terdepan adalah seorang laki-laki berperawakan tinggi besar berusia pertengahan, laki-laki tegap ini bertanya, Apakah Tan Siangkok ada? Begitu melihat laki-laki pertengahan umur ini orang itu berubah air mukanya, cepat ia turunkan tangannya, sahutnya, Ma Chiangkun, orang ini berani menghadang di tengah jalan, terpaksa harus kuhajar. Joli Siangnya sebentar lagi bakal tiba. Tianhe angkat kepala mengamati laki-laki pertengahan yang dipanggil Ma Chiangkun itu, tampak mukanya kering sikapnya gagah, kedua biji matanya berkilat terang, naga-naganya membekal wekang yang cukup tinggi juga. Ma Chiangkun itu mengamati huntian hai sebentar lalu berkata, kalau begitu jangan sampai mengejutkan si Yangkok, orang ini biarku bawa pergi dia berani menghadang jalan, dihajar dua kali lecutan juga sudah cukup, bagaimana menurut maksudmu? Cepat orang itu membungkuk, sahutnya, cukup hanya sekecap kata saja Ma Chiangkun boleh bawa orang ini. Ma Chiangkun mangut kepala lalu mengulapkan tangan ke belakang, seorang bawahannya segera menuntun seekor kuda diberikan kepada Tianhai, lalu katanya kepada Hun Hianhai, mau kau ikut aku? Terima kasih akan pertolongan Ma Chiangkun sahut Tianhai sambil menekuk dengkul kirinya. Agaknya Ma Chiangkun itu sudah biasa mendengar pernyataan terima kasih, cukup dia goyang tangan saja terus membedal kudanya ke depan. Sebetulnya Tianhai tidak mau ikut, namun melihat sikap Ma Chiangkun terpaksa ia naik ke atas kuda. Punggungnya ada dua jalur berdarah bekas kena cambukan tadi, semua orang di kedua pinggir jalan yang menonton menjadi bergidik dan mengelus dada, Tianhai sendiri juga menjadi kikuk dan malu ditonton begitu banyak orang. Setelah melewati beberapa jalan raja dan memblok ke sebuah gang besar tibalah mereka di depan sebuah gedung mentereng, Ma Chiangkun segera melompat turun dari atas kuda, para busu pengawalnya segera mertuntun kudanya masuk. Dengan langkah tegap dan cepat ia berjalan masuk naik undakan batu hijau, sikapnya sungguh gagah dan penuh wibawa. Hun Tianhai tidak tahu orang macam apakah Ma Chiangkun ini namun melihat sikapnya yang gagah dan perwira serta pakaiannya yang serba lengkap dengan pangkat militernya, tentu seorang pejabat tinggi pemerintahan, setelah turun dari kudanya ia berdiri menjublek tak tahu harus berbuat apa. Setelah beranjak diundakan batu baru Ma Chiangkun seperti teringat kepadanya, segera ia merandek dan berpaling serta menggapai tangan, lalu berjalan masuk lagi. Melihat orang memanggil dirinya dengan ragu-ragu akhirnya Tianhai ikut beranjak masuk, setelah melewati pintu besar tibalah mereka di sebuah ruang besar, Ma Chiangkun itu menanggalkan jubah perangnya seraya bertanya kepada Tianhai, siapa namamu? Tianhai menjadi sangsi sesaat lamanya, menyebut nama aslinya pun tidak seorang pun yang bakal mengetahui, segera ia menjawab, aku bernama Hun Tianhai. Ma Chiangkun manggut-manggut, ujarnya, sepak terjangmu dari kejauhan tadi sudah kulihat, kau cukup berani, dengan keadaanmu yang lemah itu kau berani menolong orang, sungguh tidak tahu diri jikalau bukan karena bernasib baik sejak tadika sudah mampus. Terima kasih akan budi pertolongan Ma Chiangkun segera Hun Tianhai menjura. Kelihatan Ma Chiangkun merasa simpatik terhadapnya, dengan tertawa ia berkata lagi, tak perlu ditaruh dalam hati. Kulihatkah seorang sekolahan bukan? Tujuan Hun Tianhai ju seru hendak menutupi keadaan dirinya yang sebenar-benarnya, segera ia manggut-manggut serta menjawab dengan hormat, benar, benar, aku seorang pelajar. Ma Chiangkun tertawa-tawa ujarnya, kulihat usiamu masih terlalu muda, apalagi seorang pelajar yang punya keberanian yang pantas dipuji, sungguh sukar didapat, sungguh aku ketarik kepada kau, adakah famili lain di rumahmu? Ajah bundaku sudah lama wafat? Hanya aku sebatang kara. Itulah baik, ujar Ma Chiangkun sesaat berpikir, kalau kau sudi, aku punya seorang putra, apakah kau mau jadi gurunya? Sungguh girang dan senang Tianhai sukar dilukiskan, sungguh tak nyana olehnya baru pertama kali ia datang lantas mendapat tempat menetap yang cukup aman dan selamat. Setelah terlonggong sebentar ia menyajut, terima kasih kepada Ma Chiangkun. Sejak hari ini juga kau kuangkat menjadi guru anakku dan menempati bilik sebelah barat sana. Aku bernama Mabong Hwi, lekas kau pergi ganti pakaian dan menemui aku di ruang belakang, selesai bicara terus tinggal pergi ke dalam. Seorang pelayan segera membawa Tianhai ke sebuah kamar pakaian untuk mengganti bajunya yang sudah butut dan kojak tadi. tak lama kemudian ia sudah beranjak menuju ke ruang dalam. Gedung Panglima besar ini kiranya cukup mentereng dan megah, segala perabotnya serba mewah, seorang pelayan menuntunnya menelusuri serambi panjang yang belak-belok ditanam bunga, lalu memasuki sebuah bangunan besar yang terdiri dari sebuah ruangan besar. Tampak Mabong Hwi sudah menunggu di sana bersanding seorang wanita pertengahan umur. Selamanya Tianhai belum pernah menghadapi keadaan serba megah dan angker ini, begitu memasuki kamar besar itu sikapnya menjadi prihatin dan kikuk, dengan laku hormat segera ia memberi hormat kepada Mabong Hwi dan wanita pertengahan umur itu. Di samping perempuan itu berdiri seorang laki-laki berusia satuan, begitu melihat Hun Tianhai masuk segera berpaling dan bertanya kepada Mabong Hwi, ajah, apakah dia ini bakal guruku? Mabong Hwi manggut-manggut sambil berseritawa, segera ia silakan Tianhai duduk. Tahu Tianhai bahwa bocah laki-laki ini adalah baka muridnya itu tanpa merasa ia awasi bocah ini dengan seksama, bocah ini cukup tampan dan jenaka, lincah lagi berani, sepasang biji matanya bundar-bening mengawasi Hun Tianhai tanpa berkedip, kelihatannya sangat nakal. Segera Mabong Hwi memperkenalkan Hun Tianhai, bocah itu bernama Xiao Hao, perempuan pertengahan umur itu adalah istrinya. Mas Xiao Hao meninggalkan ibunya, maju mendekati ke depan Hun Tianhai lalu berputar mengelilingi Tianhai seperti memeriksa sesuatu barang yang menarik perhatiannya. Hun Tianhai menjadi jengah dan risih. Dalam hati ia membatin, bocah ini cukup nakal, mungkin rada sukar mengatasinya. Segera Mabong Hwi mengucapkan kata-kata sapa-sapi sekadarnya serta menjelaskan keadaan dirinya dengan patuh Tianhai mengiakan saja. Akhirnya Mabong Hwi surah seorang pelayan mengantar Hun Tianhai pergi memeriksa kamar dan ruang bukunya. Di dalam kamar buku ini terletak sebuah harpa, terdapat sebuah meja tulis juga serta beberapa buah kursi, keadaan kamar tidur pun serba lengkap dan nyaman. Dengan menghela nafas panjang pelan-pelan ia duduk di atas sebuah kursi, pelayan itu segera minta diri terus keluar pintu. Diam-diam Tianhai merasa was-was dan hampir tidak percaya akan pengalaman sendiri, sungguh suatu pengalaman yang cukup panah dan menggetarkan sanubarinya. Tengah ia melayangkan pikirannya, mendadak terdengar derap langkah lirih tengah mendatangi, diam-diam ia terkejut, namun ia cukup waspada untuk tidak mengunjuk kepandayan silatnya, terpaksa ia pura-pura tidak dengar saja. Tak lama kemudian derap langkah lirih itu sudah sampai di depan pintunya, dengan acuh-ta'acuh Tianhai pura-pura tidak dengar, di dalam kamar ia berjalan bolak-balik menggendong tangan membelakangi pintu kamar. Sesaat kemudian baru ia memutar tubuh, tampak orang itu adalah putra Mabong Hwi yang bernama Mas Yauhau itu, dia tengah longak-longok ke dalam. Begitu Tianhai putar tubuh dan melihat dia, bocah itu menjadi kaget dan mengkeret sembunyi di balik pintu, sesaat kemudian baru berani berjalan keluar. Dengan tersenyuh Hun Tianhai segera menyapa, ada urusan apa si Yauhau? Kemarilah! Pelan-pelan Mas Yauhau berjalan masuk, dengan terlongong ia awasi Tianhai, sesaat kemudian baru buka suara, katanya, Hun Lo Su, Pak Guru, aku datang untuk merundingkan suatu hal dengan kau. Ada urusan apa boleh silakan-silakan saja. Aku tidak ingin membaca buku dan kau pun tak usah ajarkan aku membaca lalu apa yang hendak kau pelajari. Kau bawa sebatang seruling, kau ajarkan aku meniup seruling saja, belajar membaca aku tidak suka. Tianhai merenung sesaat baru menjawab, kau mau belajar meniup seruling pun boleh, asalkah sudah belajar membaca lalu kuajarkan kau meniup seruling. Tidak mau. Aku tidak punya begitu banyak tempo. Waktu yang lain aku harus berlatih silat Tianhai menjadi serba sulit, bocah ini sungguh sukar dilayani, akhirnya ia mengada saja. Waktu terlalu panjang untuk belajar, aku bisa mengatur waktumu secukupnya. Mas Yauhau miringkan kepala berpikir tanpa berbicara lagi segera ia berlari keluar. Diam-diam Tianhai mengerut kening, entah kera bagaimana ia harus menghadapi kebinalan bocah ini. Tak lama kemudian cuaca sudah mulai gelap, setelah makan malam Tianhai teringat akan Wittian Chit Chiat Sok Pemberian Kayap Chun Chia itu, sembunyi di dalam kamar tidurnya pelan-pelan ia keluarkan buku itu dan dibaca di bawah penerangan pelita. Omslak buku tipis itu terbuat dari sutra halus, dengan saksama ia periksa dari halaman ke halaman terakhir. Buku itu melulu memuat gambar manusia dalam berbagai bentuk dengan keterangan huruf yang cekak saja. Seluruhnya ada tujuh jurus gerak pedang serta empat posisi duduk. Keempat posisi duduk ini kelihatan rada baru, mungkin tambahan belum lama berselang. Diam-diam Tianhai membatin mungkin inilah posisi duduk pelajaran dari ilmu Pan Yok Hian Keng. Dengan saksama Tianhai memeriksa dan mempelajari ajaran Wittian Chit Chiat Sok yang menggetarkan kolong langit ini, sesaat ia menjadi melongot, beruntun ia membalik lembar demi lembar, ternyata ketujuh gambar jurus ilmu pedang itu semuanya sama dan persis benar-benar. Keruan bukan main kejut hatinya, setelah diteliti dari sebarisan huruf kecil yang memberi keterangan itu baru ia paham duduk perkara sebenar-benarnya, tampak di baris paling depan ada sebuah pernyataan yang cukup serius, huruf itu berbunyi, perhatian, tanpa mempelajari Pan Yok Hian Keng, takkan dapat menyilami inti sariwi Tian Chit Chiat Sok. Baru sekarang Tianhai dapat menghela nafas berlega hati, segera ia tutup buku itu, rada lama kemudian baru ia buka pula, setelah sampai halaman terakhir ia amat-amati posisi duduk itu dengan seksama, di bawahnya ada kalimat yang memberi penjelasan dan keterangan prakteknya dengan sempurna. Perlahan-lahan ia mendongak sambil menepukur sesaat kemudian baru mendadak seperti teringat memahami, sekali lagi ia meneliti keempat posisi duduk itu, lalu memadamkan pelita, duduk bersila mulai memusatkan pikiran dan berlatih. Di luar dugaan latihannya berhasil dengan baik, hawa murni dapat dituntun berputar selingkaran dalam tubuhnya, waktu ia membuka matah, terasa badannya enteng segar dan nyaman, keruan girang hatinya bukan buatan, memandang keluar jendela, kelihatan cuaca sudah terang tanah. Segera ia bangun dan berjalan keluar, dengan langkah ringan ia memasuki taman bunga. Mendadak didengarnya suara orang mendatangi, sekilas saja lantas ia tahu itulah mebong HWI beserta anaknya, mereka tengah mendatangi ke arahnya. Tianhe berpaling ke kanan-kiri, jelas tiada tempat untuk sembunyi terpaksa pura-pura tidak tahu dan tidak dengar saja terus berlenggang ke depan sambil menikmati bunga yang mekar segar. Sebentar saja mabong HWI dengan Mas Yauhau sudah mendekat, begitu melihat Hun Tianhai, Hun Tianhai segera menyapa lebih dulu, Ma Chiangkun. Selamat pagi. Mabong HWI juga berseritawa, sahutnya, kau juga bangun pagi benar-benar, matahari belum lagi terbitka sudah berada di sini. Apakah semalam tidurmu nyenyak? Belum lagi Tianhai sempat menjawab, dari samping si Yauhau sudah menyela dengan suara keras, kenapa ayah perlu tanya lagi, tentu dia mengatakan tidur nyenyak sekali. Hus, bocah kecil sembarangan omong segera mabong HWI membentak anaknya. Tianhai mandah tertawa-tawar saja tanpa bersuara. Si Yauhau berkata lagi, ajah. Pak guru pintar meniup seruling, suruh dia mengajar aku. Aku tidak mau belajar membaca. Mabong HWI pelototi Si Yauhau lalu berkata kepada Hun Tianhai, kau bawa sebatang seruling, tentu kau pandai meniupnya, kalau ada tempo tiada halangannya kau ajarkan Si Yauhau. Hun Tianhai tersenyum, jawabnya, seruling ini ku peroleh dari seorang ciampu sebagai tanda kenangan. Aku sendiri tidak begitu baik meniupnya, digantung di sini juga sebagai perhiasan saja. Pak, guru seru Si Yauhau sambil berlari ke depan Hun Tianhai, bolehkah pinjam lihat serulingmu ini? Hun Tianhai tanggalkan serulingnya lalu diberikan kepada Si Yauhau, dengan saksa Mas Yauhau membolak balik dengan semaunya, katanya, bagus sekali bolehkah ku perlihatkan kepada bibiku? Si Yauhau, segera Mabong HWI membentak, lekas kembalikan, mana boleh begitu nakal, dengan cemberut dan monyongkan mulut Mas Yauhau angsurkan kembali seruling itu kepada Tianhai. Mabong HWI berkata lagi, aku akan berlatih silat ke sana dengan Si Yauhau, silakan kau jalan-jalan dalam taman bunga ini. Tianhai mangut sambil mengiakan mengantar Mabong HWI dan putranya pergi jauh dengan pandangan mendolong, dalam hati ia membatin, bocah ini sungguh binal dan susah dilayani. Hun Tianhai tak punya selera jalan-jalan lagi, setelah berputar rada jauh lalu kembah ke kamarnya. Setelah makan pagi, tampak Mas Yauhau berlari datang, tangannya menjinjing sebatang seruling kehitaman terbuat dari besi. Begitu masuk pintu Mas Yauhau lantas berlari duduk di atas sebuah kursi bundar katanya tertawa kepada Tianhai, kau boleh mulai ajarkan aku meniup seruling. Baru saja aku temukan seruling ini. Hun Tianhai mengerut kening, katanya, Baik. Lagu apa yang suka kau pelajari? Mas Yauhau berpikir sambil miringkan kepalanya, pikir punya pikir. Akhirnya ia berkata, Aku juga tidak tahu. Lagu apa yang sering dipetik oleh bibi, berhenti sebentar lalu melanjutkan sambil loncat berdiri, kau tunggu sebentar, ada sejilid buku musik, biar ku ambil kemari, habis berkata lalu berlari-lari pergi. Tianhai jadi berpikir kira bagaimana baru ia berhasil memberi pelajaran kepada Mas Yauhau. Tak lama kemudian Mas Yauhau memburu tiba pula serta berseru kepada Tianhai, Coba lihat, ku bawa kemari. Begitu melihat buku yang dibawa Mas Yauhau itu kontan berubah air muka Hun Tianhai. Buku musik yang tipis dan sudah tua itu di atas sampulnya ada tertera tulisan yang berbunyi, Tai Seng Cilau, lagu Sempurna Abadi. Hun Tianhai adalah murid Lam Xiao, seruling selatan, aliran Lam Xiao dapat menggetarkan luling melantaran ilmu pelajaran Tianlong Chitso dan Xiao Impit Hiat, terutama pelajaran menutup jalan darah menggunakan gelombang irama serulingnya ini, sudah tentu hasil pelajaran yang sempurna ini membuat Hun Tianhai tambah luas dan dalam mengenai pengetahuan musik, waktu mulai terjun ke dunia persilatan ia sudah menggemparkan Kangongu karena berhasil menutup. Roboh begitu banyak gembong silat ternama, namun sejak itu tiada kesempatan menggunakan lagi, sebab setiap musuh yang dijumpai belakangan lukangnya semua cukup tinggi dan lebih lihai dari kemampuannya. Dari penuturan gurunya ia tahu bahwa waktu kakek gurunya masih hidup, hanya karena dapat mencangkok sebagian dari Tai Seng Chilao ini sehingga ia cukup malang melintang menjago Kangongu. Tapi sejak kakek Mojang meninggal pelajaran ini tidak diturunkan kepada gurunya, sekarang Tai Seng Chilu ternyata muncul di tempat ini. Betapa ia takkan kejut dan heran. Sebelumnya ia tidak pernah perhatikan siapakah bibi Xiao Hao itu tapi sekarang membuatnya was-was dan waspada, gedung besar ini kiranya juga menyembunyikan seorang tokoh aneh, semula ia menyangka dirinya bisa aman dan tentram sembunyi di tempat ini, ah sungguh menggelikan. Sebentar ia membalik-balik, air mukanya semakin pucat, cepat ia berkata dengan nada rendah, Xiao Hao. Kau tak boleh ambil buku ini, lekas kembalikan. Baru saja suaranya lenyap, muncullah seorang gadis di ambang pintu kamarnya, begitu Xiao Hao menoleh lantas berdiri dan berteriak, Bibi. Gadis itu tanpa buka bicara, cepat-cepat ia meraih buku Tai Seng Chilu itu lalu bergegas keluar lagi dengan terburu-buru. Gadis itu pergi datang begitu cepat, sehingga Tian Hai tak berhasil memperhatikan wajahnya, yang jelas ia mengenakan pakaian serbah hijau mulus, perawakannya langsing menggiurkan, selain itu tiada apa yang dapat disimpulkan. Namun untuk sekilas saja cukup membuat jantung Tian Hai mendebur keras, diam-diam ia mengeluh celaka, kalau darinya pura-pura tidak tahu masih mending, tadi ia suruh Xiao Hao mengembalikan, kalau ucapannya ini didengar oleh bibinya itu, wah, bukankah membongkar jejaknya sendiri? Sesaat kemudian baru pikirannya tenang kembali, dilihatnya Xiao Hao masih menjublek diam, akhirnya ia angkat kepala berkata kepada Tian Hai, selamanya bibi belum pernah bersikap begitu kasar terhadap Xiao Hao, buku itu telah direbutnya kembali. Hati Tian Hai semakin gelisah, lebih jelas lagi ucapan Xiao Hao, bahwa bibinya itu tentu sudah mengetahui gedok aslinya. Pikir-punya pikir akhirnya ia keluarkan serulingnya, katanya, kau ingin belajar meniup seruling? Tapi kau harus tahu, untuk meniup seruling sebelumnya kau harus belajar teorinya dulu, dan untuk mempelajari teori ini kau harus belajar membaca pula, semakin pintar membaca, kira meniup serulingnya pun semakin bagus. Habis berkata ia angkat serulingnya, mulai meniup sebuah lagu kanak-kanak yang sangat popular di KLM, yaitu lagu Dendang Jenaka, iramanya mengelun lincah dan merdu, sekian lama Xiao Hao sampai terpesona mendengarkan. Mendadak Tian Hai menghentikan lagunya serta berkata, Xiao Hao suka lagu ini. Apa kau mau belajar? Saking girangnya ma Xiao Hao manggut-manggut sekuat tenaganya. Hun Tian Hai ada ganjalan hati, maka segera ia mengakhiri sampai di situ saja, katanya, untuk belajar meniup kau harus belajar membaca dulu hari ini cukup sekian saja. Besok boleh dimulai. Mas Xiao Hao lari pergi berloncatan, diam-diam ia berpikir, aku harus belajar lebih pandai meniup seruling dari guru. Tian Hai jadi tersenyum geli, tahu ia bahwa Xiao Hao sekarang sudah punya kegemaran, apalagi sudah punya kepercayaan terhadap dirinya, mau dengar kata nasihatnya lagi. Entahlah apakah bibinya itu bakal membongkar rahasianya tidak. Duduk seorang diri di dalam kamar ia menjadi bebal dan gundah. Diam-diam terpikir oleh Tian Hai, orang macam apakah sebenar-benarnya bibi Xiao Hao itu. Begitulah sampai lohor, keadaan masih tetap sunyi aman, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tian Hai sendiri menjadi tidak sabar lagi segera keluar dari kamar bukunya terus berjalan keluar gedung. Maksudnya hendak jalan-jalan dan melihat-lihat keadaan kota besar ini, tempoh hari ia belum sempat menyaksikan keramaian kota seluruhnya. Para centing banyak yang sudah mengenal dirinya, maka dengan leluasa ia dapat keluar gedung. Setelah berada di luar pintu gerbang Tian Hai menyelusuri jalan BR terus berlenggang ke depan, dilihatnya di dua sisi jalan semua adalah bangunan gedung besar dan mentereng, naga-naganya jalan ini merupakan komplek perumahan para pejabat tinggi pemerintah setempat. Tian Hai berjalan terus sambil menikmati pemandangan beraneka warna dari bangunan gedung yang banyak ragam dan modelnya, tapi sebegitu banyak keadaan di sini tidak ubahnya seperti keadaan kota besar di Tionggoan, boleh dikata tiada perbedaannya yang menyolok. Tian Hai berlenggang terus ke depan, Dari depan sana berjalan pelan-pelan mendatangi seekor kuda putih yang ditunggangi seorang pemuda ganteng mengenakan jubah sutra yang serba perlentih. Tangannya pelan-pelan mengayun dan mempermainkan pecu pendek, wajahnya berseritawari yang gembira, mungkin hatinya sedang senang. Di mana kudanya lewat orang-orang yang berlalu lalang di jalan segera menyingkir memberi jalan, sedapat mungkin menyingkir jauh, seolah-olah ada sesuatu di atas pemuda itu yang menakutkan. Tian Hai sendiri menjadi heran, dengan seksama ia perhatikan Kong Cu Jubah Sutra itu, wajahnya kelihatan tersenyum simpul, mulutnya bersiul-siul riang, entah kenapa orang itu menyingkir ketakutan. Sementara itu tunggangan Kong Cu Jubah Sutra itu sudah mendekat, sekilas dilihatnya Hun Tian Hai berdiri di tengah jalan tidak ada niat menyingkir, kontan wajahnya cemberut dan kurang senang. Segera ia menghentikan kudanya, baru Tian Hai tersentak sadar, tersipu-sipu ia menyingkir ke pinggir jalan, dalam hati ia membatin, sekali aku tidak boleh membuat keributan di sini. Kong Cu itu tersenyum lagi, baru saja hendak tinggal pergi, mendadak dilihatnya sebatang seruling putih gading yang tergantung di pinggang Tian Hai itu, segera ia berseru, Hai, berhenti, kemari kau. Hun Tian Hai melengak, tak tahu di mana ia telah membuat salah terhadap Kong Cu ini, setelah membalik tubuh ia berdiri di tempatnya mengawasi Kong Cu perlente itu. Apa kau tidak kenal aku sebagai putra kesayangan dari Siang Hu, istana, yang bernama Tan Go An Mo? Demikian tanya Kong Cu itu uring-uringan. Hun Tian Ki kaget tersipu-sipu ia membungkuk sambil menyapa, Kong Cu kau baik, entah untuk apa kau panggil aku? Tan Go An Mo mendengu Shidung, ujarnya, ternyata kau kenal aku juga, kenapa tadi tidak menyapa lebih dulu, apa aku dulu yang harus menyapa kepada kau apa kerjamu di sini? Tian He tidak ingin membuat perkara, segera ia minta maaf. Anggapannya dengan minta maaf tentu urusan menjadi beres, di luar taunya bukan saja urusan selesai sampai di situ malah hampir saja meremelit kepada Mabong HWI. Sayang tadi ia tidak mengatakan bahwa dirinya sebagai guru sekolahan di gedung kediaman Maci Yang Kun, tentu selanjutnya tiada perkara apa lagi. Baru sekarang kau minta maaf demikian jengek Tan Go An Mo, kau berani kurang ajar kepada aku, maka serahkan seruling di pinggangmu itu sebagai penebus dosamu. Tian He semakin tertegun bingung, sahutnya, mana boleh jadi. Berubah airmu kata Tan Go An Mo, teriaknya, apa? Tidak boleh. Mari kau ikut aku ke gedung balai kota. Diam-diam timbul hawa amarah Tian He, tapi setelah dipikir lebih lanjut segera ia berkata, Tan Kong Chu, seruling ini adalah tanda metu yang diberikan oleh seorang ciampuan mana boleh diberikan kepada orang lain. Kalau Kong Chu ingin memiliki seruling kelak tentu ku carikan sebatang yang lain yang lebih bagus lagi. Berdebah maki Tan Go An Mo dengan murka, tar cambuknya melecut mengenai dagu Tian He. Tian He menjadi gemas dan membatin, kenapa keluarga dari siang hu begitu brutal dan bersih maharaja. Sementara itu pecut Tan Go An Mo sudah menyember tiba lagi, cepat-cepat Tian He melangkah mundur menghindar. Berani kau berkelit maki tar Go An Mo lebih murka, lagi-lagi pecutnya terayun menghajar kepada Tian He. Sudah tentu Tian He tidak mau dihajar semena mena, ia berhasil menghindar lagi. Keruan semakin berkobar amarah Tan Go An Mo. Dari sebelah belakang mendatangi pula seekor kuda, Tan Go An Mo segera berpaling dan berteriak, Ho An Kim Pa. Mari kau bantu menghajar bocah kurang ajar ini. Waktu Tian He angkat kepala, dilihatnya pendatang ini adalah seorang laki-laki besar bermuka hitam mengenakan pakaian warna hijau, mendengar teriakan Tan Go An Mo. Segera ia melompat turun katanya kepada Tan Go An Mo, Kong Chu, siyakan kau lihat saja, sambil menenteng cambuknya yang besar dan panjang ia mendekati Tian He. Bercekat hati Tian He, kelihatannya laki-laki ini bukan orang biasa, agaknya membeka kepandaian silat yang cukup lumajan, pakaiannya sederhana dan preman, mungkin bukan orang dari istana atau anggota busu. Sambil menyeringai sadis Ho An Kim Pa mengayun cambuknya, tar. Tar langsung ia memecut ke arah Tian He. Sudah tentu Tian He tidak rela dihajar begitu saja, cepat ia mundur ke belakang dua langkah dengan pura-pura terhujung, untung bisa terhindar. Namun ayunan cambuk Ho An Kim Pa tidak berhenti, lagi-lagi ia melangkah maju, beruntung ia memecut lagi dua kali. Kedua serangan pecut terakhir ini sebetulnya sudah tak mungkin dihindari lagi. Betapa murka hati Tian He, namun terdesak oleh keadaan, apa boleh buat ia berusaha mundur lagi selangkah, ia berhasil menghindari pecutan pertama, sedang pecutan kedua dengan telak mengenai pundaknya, kontan bajunya sobek, pundaknya pun berdarah. Hampir Tian He tak kuasa menahan gelora amarah hatinya, Ker, turun tangan Ho An Kim Pa ini sungguh sangat kejam dan keji, bila ada kesempatan pasti ku balas penasaran ini. Ho An Kim Pa menyeringai semakin kejam, ia mendesak lebih dekat lagi. Sekonyong-konyong terdengar suara kelintingan yang riuh dan congklang kuda yang ramai tengah mendatangi. Seketika berubah air muka Tan Go An Mo, cepat ia ulurkan tangannya, segera Ho An Kim Pa menurunkan cambuknya. Sebuah kereta kencana yang terukir indah ditarik enam ekor kuda putih berlari kencang mendatangi, yang mengendalikan kereta ternyata adalah seorang gadis rupawan berbaju merah. Begitu cepat keretanya mendatangi, melihat keramaian ini segera ia berseru heran dan menghentikan kereta, meski dengan cekatan ia berhasil menghentikan kudanya. Taurung kudanya sudah melampaui ke depan tiga tombak jauhnya, segera ia putar keretanya mendekat ke arah mereka bertiga. Tersipu-sipu Tan Go An Mo maju menyapa dengan hormat, Cuan Putri apa kau baik? Ganti-berganti Cuan Putri mengawasi mereka bertiga lalu bertanya kepada Tan Go An Mo, apa yang telah terjadi di sini? Tan Go An Mo tersenyum, sahutnya, orang ini punya sebatang seruling pualam semu merah, aku ingin membelinya untuk dipersembahkan kepada Cuan Putri, tapi orang ini tidak mau menjual. Sementara itu, Hun Tian Hai juga sudah mengamati Cuan Putri itu, matanya begitu bening dan jeli, sungguh seorang putri remaja yang cantik kerupawan, begitu mehiri ia mengendalikan keretanya, mungkin sudah biasa, demikian ia membatin. Di lain pihak Cuan Putri juga tengah mengawasi Tian Hai, katanya kepada Go An Mo, jika dia tidak suka jual ya sudah, apakah kau telah memugul dia? Tan Go An Mo berpaling ke arah Tian Hai dengan mat mendelik gusar, lalu menjawab pertanyaan Cuan Putri dengan tertawa, seruling pualam semu merah itu sungguh baik sekali, bukankah Cuan Putri paling gemar warna merah? Maka aku ingin membelinya untuk Cuan Putri. Mulut Cuan Putri mengiakan dengan lirih, lalu berkata kepada Tian Hai, seruling pualam semu merah milikmu itu bolehkah aku pinjam lihat sebentar? Hun Tian Hai bersangsi sebentar, lalu menanggalkan serulingnya diangsurkan kepada Cuan Putri. Dengan seksama Cuan Putri perhatikan seruling itu, kelihatannya sangat ketarik, ia mendungak ke arah Tian Hai, melihat sikap Tian Hai yang wajar tiada maksud hendak berikan kepada dirinya, ia menjadi kecewa, apa boleh buat akhirnya ia kembalikan kepada Tian Hai. Dengan kedua tangannya Tian Hai menerima kembali serulingnya, Cuan Putri lantas tanya pula, kau bisa memiliki seruling sebagus ini, tentu bukan sembelarangan orang, di mana kau tinggal sekarang? Sejenak beragu Tian Hai lantas menjawab, aku tinggal di gedung Ma Chiang Kun, di gedung Ma Chiang Kun, tanya Cuan Putri menegas. Tian Hai manggut-manggut. Dari belakang sana mendatang sepasukan pengawal yang mengenakan mantel serba merah. Cuan Putri berpaling seraya berkata, aku harus segera pulang, kalian tidak perlu bertengkar lagi. Selesai berkata ia ayun pecutnya membeda kuda keretanya kencang-kencang. Rombongan pengawal merah itu segera mengejar di belakangnya. Dengan murka Tan Go An Mo pandang Hun Tian Hai, dengusnya dingin, kiranya warga dari Ma Chiang Kun, tak heran berani bertingkah terhadap aku Tan Go An Mo, lalu ia ulapkan tangan bersama Ho An Kim Pan naik kuda tinggal pergi, kejap lain mereka sudah menghilang di pengkolan jalan. Setelah Tan Go An Mo tak kelihatan, Tian Hai masih berdiri menjubelek, hatinya berpikir anggota keluarga dari Siang Ho kenapa begitu telengas dan bertingkah kasar. Mungkin negeri ini tidak begitu makmur dan aman sentosa. Tapi entahlah Siang Kok, Perdana Menteri, seorang baik atau orang jahat kejam. Hilang selera jalan-jalannya tadi, segera ia jalan pulang, di tengah jalan teringat pula akan bibi Siang Ho yang serba misterius itu, entah bagaimana keadaannya sekarang, sebetulnya orang macam apakah dia, Tai Seng Cilok kenapa bisa berada di tangannya. Demikian Tian Hai bertanya-tanya dalam hati. Sekembali Tian Hai di gedung Ma Chiang Kun, sampai petang mendatang keadaan masih tetap tenang dan tiada terjadi apa-apa, lambat laun Tian Hai baru merasa tentram. Malam itu, ia mengulang lagi pelajarah Pan Yok Hian Kang. Hari kedua baru ia mulai ajarkan Siang Ho meniup seruling dan membaca buku. Sebagai murid tunggal Lam Siang, Lam Siang sebagai keturunan aliran kenamaan pula di daerah Kang Lam, seluruh kepandaian sastra dan ilmu silatnya sudah diturunkan semua kepada Tian Hai. Untuk mengajar kepada Siang Ho adalah soal sepele bagi Tian Hai. Apalagi Siang Ho sangat ketarik dan punya minat besar mempelajari seruling, sudah tentu segala petunjuk dan nasihatnya dipatuhi. Seng waktu berjalan dengan cepat tanpa terasa, tahu-tahu tiga bulan sudah lewat, waktu pertama kali datang, beruntun terjadi dua perkara, sejak itu ia tidak berani keluar pintu lagi, dengan tekun ia memperdalam pelajaran Pan Yok Hian Kang. Agaknya kerjaan Mabong HWI juga sangat banyak dan sibuk, jarang mereka bertemu muka. Selama itu belum pernah ada kesempatan ia melihat bibi Siang Ho, waktu yang cukup lama ini sudah mempererat hubungannya dengan Siang Ho semakin intim. Tiga bulan telah lewat, diam-diam Tian Hai berpikir, Sudah tiga bulan aku mempelajari Pan Yok Hian Kang, kalau sekarang aku mulai mempelajari Witian Chit Chiat Sok, kukira tiada halangannya. Setelah hari menjadi gelap ia mulai membalik-balik buku pelajaran Witian Chit Chiat Sok. Dari jurus pertama secara seksama ia perhatikan ganti-berganti sampai jurus ketujuh, setelah selesai diam-diam bercekat sanubarinya. Tiga bulan yang lalu waktu ia melihat ketujuh jurus itu kelihatannya serupa dan tiada perbedaannya, namun sekarang terasa jauh berlainan sama sekali. Ketujuh jurus ini hanya terpaut beberapa mili saja, namun di dalam pergerakan pedang yang hanya beberapa mili dalam waktu singkat itu, ternyata tersembunyi kekuatan yang luar biasa besarnya. Diam-diam kejut dan girang pula hatinya, dengan penuh perhatian ia menekuni dan mempelajari dengan hati-hati, namun sedemikian jauh ia masih kurang paham kira bagaimana ia harus menggunakan tenaga besar yang tersembunyi itu. Begitulah dilihat lalu dipikir, dipikir dan diperiksa lagi dengan seksama, tanpa merasa ia habiskan waktu semalam suntuk tanpa membawa hasil. Malam kedua ia menyelami pelajaran Witian Ciciatso lagi kira-kira sampai tengah malam, terasa sesuatu keganjilan olehnya, mendadak di luar di atap perumah sana ia mendengar lambayan ujung baju orang berjalan malam. Tianhe terkejut, timbulah kewaspadaannya, cepat ia padamkan pelita dan menyimpan buku Witian Ciciatso ke dalam bajunya, dengan tenang ia duduk menanti dan mendengarkan dengan cermat. Orang itu berjalan berputar-putar di atas genteng, tahu Tianhe bahwa orang ini pasti bukan lewat jalan saja, terang sengaja sedang mencari tahu atau menselidik, entah siapa dan dari mana dia bernyali besar berani meluruk ke gedung panglima besar sedikit mengempos napas ringan sekali Tianhe melayang keluar dari jendela terus berkelebat sembunyi di bawah atap. Selepas pandangannya yang cukup tajam pada malam hari, kelihatan orang itu masih terpaut puluhan tombak di sebelah sana, rupanya tidak begitu tegas, hanya kelihatan muka sampingnya mengenakan pakaian serbah hitam legam, ia berdiri sekian lama, seolah-olah sedang berpikir apa-apa. Diam Tianhe membatin, sungguh besarnya li orang ini, di atas gedung panglima besar masih berani berdiri main terang-terangan, seolah-olah sangat ceroboh dan tak kabur. Setelah berhenti sekian lamanya, orang itu berputar-putar lagi di atas genteng. Cepat Tianhe mengkeret mepetambok. Seperti tiada orang lain saja orang itu berkelebat melompat turun di taman bunga, ternyata berdiri anteng tak bergerak lagi. Sejenak kemudian terdengar ia menghela nafas panjang, naik ke atas genteng hendak tinggal pergi. Tianhe masih ingat akan peringatan kayap cuncia ia tidak berani mengejar, baru saja ia hendak tinggal masuk kembali ke kamarnya, dari dalam rumah samping sana terdengar seseorang berkata, Hai, kenapa tinggal pergi? Jelas terdengar oleh Tianhe bahwa itulah suara Mabong Hwi. Kejap lain tampak Mabong Hwi melompat naik ke atas genteng sambil menenteng pedang, pakaiannya ringkas, katanya kepada orang itu, kau sengaja kemari hendak bertemu mengapa mau pergi? Orang itu pandang Mabong Hwi seraya bertanya, apakah aku berhadapan dengan Ma Chiangkun? Benar-benar. Siapa kau? Ada urusan apa malam kemari demikian tanya Mabong Hwi. Aku yang rendah hao ucong ceng sahut orang itu, entah apakah Chiangkun masih ingat nol, kiranya kau sahut Ma Chiangkun. Ma Chiangkun bertindak terlalu jujur dan tegas dalam segala urusan, sehingga menimbulkan sirik orang. Ada orang mengutus aku kemari untuk membunuh Chiangkun, untuk selanjutnya harap Chiangkun suka hati-hati, aku harus segera pulang. Diam-diam Tianhe mengeluh kiranya orang memang sengaja hendak mengunjukkan jejak sendiri, namun sedemikian jauh dirinya tidak dapat mengetahui. Nanti dulu terdengar Mabong Hwi menahan, coba kau beri keterangan lebih jelas hao ucong ceng rada sanksi, akhirnya berkata, maaf, aku tak bisa banyak bicara, dulu. Chiangkun pernah tanam budi terhadap aku, maka aku tidak peduli keselamatan sendiri memberi. Kisikan kepada Chiangkun, bila diketahui orang lain, tentu jiwaku terancam bahaya, sekarang juga aku harus mengundurkan diri, habis berkata terus berlari pergi. Mabong Hwi terlongong di atas genteng, sekian lama ia tidak bergerak, agaknya otaknya sedang diperas untuk memikirkan persoalan rumit ini, rada lama kemudian baru ia turun ke dalam taman dan berjalan masuk ke dalam rumah. Baru saja Tianhai hendak kembali ke kamarnya, sekilas dilihatnya di para bunga sebelah kiri sana. Mendekam sebuah bayangan orang, bercepat hatinya, tadi hao ucong ceng bilang bahwa dia menyerempet bahaya kemari memberi kisikan, dan takut diketahui orang lain. Ternyata sejak tadi orang ini sudah mencuri dengar di situ, dengan seksama Tianhai perhalikan orang itu, tampak pelan-pelan ia menggermet keluar dari rumpun bunga, seruni hendak melarikan diri. Segera Tianhai paham duduk perkara sebenar-benarnya. Insaf ya kalau orang ini sampai dapat lolos dengan selamat, pasti jiwa hao ucong ceng terancan bahaya, entah siapa yang mengutusnya menyelundup kemari. Tianhai ingin bertindak, tapi tidak leluasa untuk mengunjukkan diri, akhirnya ia meremas pecah genteng menjadi sebuah batu kecil, dengan kedua jarinya menyelentik keringan mengarah belakang kepafa orang itu. Kontan terdengar orang itu berteriak kesakitan. Cepat Tianhai kembali ke dalam kamarnya, terdengar suara mabong HWI berteriak, siapa lalu disusul dengusannya lagi, lari kemana kau? Terdengar senjata berdentang beradu, beberapa jurus kemudian terdengar pula orang itu menjerit. Tahu Tiao Hai bahwa orang itu sudah kena dibunuh oleh mabong HWI, dengan lega ia pun berbaring untuk istirahat. Hari kedua air muka mabong HWI tampak kecut, begitu melihat Tianhai. Xiao Hao lantas mengoceh, katanya, Guru, semalan rumah kita kebobolan pencuri, apa kau tahu? Tianhai menggeleng pura-pura terperanjat, serunya, apa benar-benar? Xiao Hao, manggut-manggut dengan sungguh, katanya, kau tak tahu, orang itu adalah seorang anak buah ayah sendiri, tapi sudah dibunuh oleh ayah. Jikalau aku belum tidur, wah pasti hebat tontonan ini. Tianhai tertawa-tawa, ujarnya, kau masih kecil, jangan turut campur urusan orang tua, lebih baik kau pelajari isi buku yang sangat bermanfaat ini. Dengan lucu Xiao Hao pandang Tianhai, sambil tertawa cengar-cengir, lalu goyang kepala, seolah-olah ada banyak urusan jauh ia lebih tahu, dari Tianhai, seumpama dituturkan belum tentu Tianhai paham. Sudah tentu Tianhai makfum akan maksud Xiao Hao, namun ia pun tak banyak bicara lagi, seperti biasa ia ajarkan Xiao Hao meniup seruling dan membaca buku. Malam itu Hun Tianhai mengulangi latihan witian Cipciatsek. Sedemikian jauh dapatlah diselami perbedaan dari ketujuh jurus permainan pedang, dengan pejamkan matu ia menepukur berusaha memecahkan inti rahasianya, setiap gerak perubahan ketujuh jurus ilmu pedang ini satu sama lain berbeda dan berlainan arah dan sasaran, tenaga yang dilontarkan pun juga berlainan, dengan tangannya ia bergerak-gerak menirukan dalam gambar, namun terasa kurang leluasa, lantas terpikir olehnya untuk mencoba dan memperaktikkan latihan ini dengan pedang sungguhan. Selain badik buntung Tianhai tidak membekal senjata tajam apapun, kecuali menggunakan serulingnya, namun di tempat sempit begini mana mungkin, bila sampai konangan orang lain dan dok ketahui dirinya bisa men silap tentu berabeh dan terbukalah ke doknya. Tapi inti sari dan kehebatan dari ilmu pedang ini harus dipraktekan atau harus latihan menggunakan pedang, baru bisa diselami. Akhirnya ia bangkit menyimpan kiam bahwi Tian Chit Chiat Sok, lalu berjalan keluar ke taman, ia tahu di tempat sepi paling ujung belakang sana ada sebuah gunungan palsu, sebidang tanah datar di belakang gunung palsu inilah yang paling sepi dan tidak pernah diinjak kaki manusia. Secara diam-diam Tianhai menuju ke sana, setelah celingukan ke sekitarnya dan jelas tak ada orang. Lain, hatinya rada lega dan gembira, namun hatinya masih merasa khawatir, segera ia berjalan memutar memeriksa keadaan sekitarnya baru kembali lagi ke belakang gunungan palsu itu. Pelan-pelan ditanggalkan serulingnya, segera ia pasang kuda-kuda dan mulai bergajah, namun terasa seruling di tangannya ini kurang cocok dipakai sebagai gaman pedang. Ia mengerut kening, batinnya, kenapa aku harus takut dan beragu menggunakan alat senjata, atau akan batal berlatih Witian Cipciatza saja. Kejap lain ia sudah menghimpun tenaga dan pusatkan semangat, tiba-tiba tubuhnya mencelat mumbul, tubuhnya berputar setengah lingkaran di tengah udara, di mana tangan kanannya bergerak. Jurus pertama dari Witian Cipciatza mulai dikembangkan, waktu serulingnya menutup keluar, segulung hawa tenaga semi merah kontan memerondong keluar dari batang seruling itu melesat ke depan, namun hanya sekejap metu saja lantas sirna. Sebetulnya Tianhai bermaksud melanjutkan gerak susulannya, namun tenaganya sudah tak kuasa lagi menyambung, terpaksa ia meluncur turun ke tanah, duduk di atas gunungan palsu, ia berpikir dan menyelaminya dengan seksama. Tak lama kemudian ia memperaktekan sekali lagi, begitulah secara tak mengenal lelah ia ulangi terus permainan jurus pertama ini sampai akhirnya ia paham sendiri dan dapat diapalkan di luar kepala, hatinya rada gembira, untuk gerak yang terakhir ia sudah berhasil mengendalikan tenaga kekuatan jurus pedang itu sesuka hatinya. Tak kala itu hari sudah mulai terang, terpaksa Hun Tianhai menghentikan latihannya. Meski semalaman tidak tidur dan berlatih dengan capek lelah lagi, dasar latihan Pan Yok Hian Kangnya sudah kuat, pernah menelan buah ajaib lagi, maka lewekangnya boleh dikata sudah sangat tinggi jarang tandingan, biasanya cukup cuma semadi beberapa waktu saja sudah cukup, dan tidak perlu tidur lagi. Setelah mendongak melihat cuaca, dengan memejamkan matu ia mengingat kembali permainan jurus pertama ini, untuk selanjutnya ia melatih Tian Leong Chit Sok. Tak lupa ia berlatih juga Gin Ho Sem Se yang diajarkan oleh Soat San Sugeo itu. Gin Ho Sem Se sekarang boleh dikata sudah mendarah daging, bisa dilancarkan sesuka hatinya secara mudah. Begitu pula Tian Leong Chit Sok lebih apalagi. Setelah langit semakin terang cepat-cepat Tian Hai kembali ke dalam kamarnya untuk istirahat. Keesokan harinya setelah pulang dari piket tampak air muka Mabong Hwi sangat murung, Aun. Tian Hai menjadi curiga, namun tidak leluasa menanyakan karena persoalan pribadinya, apalagi. Dirinya berusaha menyembunyikan keadaan sebenar-benarnya, mana boleh banyak turut campur urus perkara orang lain. Dalam hati ia hanya menerka bahwa mungkin Mabong Hwi menghadapi urusan yang tidak menyenangkan hati. Pikir punya pikir, akhirnya Tian Hai berkeputusan untuk tinggal diam berpeluk tangan saja. Malamnya setelah duduk sama diberlatih Pan Yok Hian Kang, menjadi kebiasaan untuk hari selanjutnya ia mulai tenggelam dalam memikirkan pemecahan rahasia inti jurus-jurus Wit Jan Cipciat Sek. Semalam suntuk ia bersusah payah tanpa hasil emahami jurus kedua. Setelah makan pagi, seperti biasa si Yohao datang belajar, namun kali ini tidak membawa seruling besinya. Begitu masuk si Yohao lantas berkata, Pak guruku ayahku panggil kau, ada urusan hendak dibicarakan dengan kau. Hun Tian Hai rada melengak, selama ini Mabong Hwi belum pernah ajak dirinya bicara, sekarang di luar dugaan memanggil aku, entah ada urusan apa, menguntungkan atau merugikan dirinya. Ia berpikir sebentar lalu berkata kepada Si Yohao, Si Yohao, apa kau tahu untuk urusan apa? Si Yohao menggeleng, katanya, aku tidak tahu. Tapi segera ia merendahkan suara dan menambai, dengan sungguh-sungguh, tapi aku tahu, tentu soal yang sangat penting. Sangsi dan lebih curiga lagi Hun Tian Hai, sebetulnya untuk urusan penting apakah? Selamanya Mabong Hwi anggap dirinya sebagai penolong jiwa dirinya di luar dugaan hari ini dia sudi mencari dirinya, sungguh sulit diduga dan dirabah juntrungnya. Akhirnya ia manggut-manggut, baiklah segera aku datang. Si Yohao segera berlari pergi. Setelah dipikir ia tidak bisa ambil kesimpulan positif, terpaksa ia beranjak keluar. Begitu tiba di ruang belakang, kelihatan Mabong Hwi sudah menanti di sana, begitu melihat Hun Tian Hai masuk, segera ia bangkit berdiri seraya berkata tertawa, Losu. Apa kau baik? Selamat pagi, Mabong Hwi segera Tian Hai menyapa dan memberi hormat. Mabong Hwi hari ini tidak keluar, entah untuk urusan apakah Mabong Hwi mengundang aku lahirnya. Ia berlaku tenang, tapi batinnya kebat-kebit, entah mengapa Mabong Hwi hari ini berlaku sangat sungkan dan ramah terhadap dirinya. Mabong Hwi tertawa kekuk serta berkata lembut, Sudah tiga bulan Losu berada di sini, selamanya si HW sangat nakal tak mau dengar nasihat, berkat didikan Losu sekarang dia mau mendengar katamu. Sebagai seorang tua selamanya tidak pernah aku mengurusnya, terhadap Losu juga terlalu bebas tanpa sungkan-sungkan lagi. Ah, ucapan Ma Chiang Kun membuat aku menjadi risih, Ma Chiang Kun adalah tuan penolongku, apalagi berkat Ma Chiang Kun sudi menerima aku berteduh di sini, sehingga aku tak terlantar. Hun Tianhai sangat berterima kasih tak terhingga, sekilas matanya melirik, ternyata ruang besar ini menjadi begitu sunyi karena tiada orang lain, jelas para pelayan sudah diperintahkan mengundurkan diri semua, hal ini lebih mempertebal kecurigaan Tianhai. Ternyata Losu suka berkelakar, demikian ujar Ma Bong HWi tertawa, akulah yang terlalu ceroboh, adik kandungku justru menyalahkan kelalaian ku ini, selalu mengagulkan diri sebagai tuan penolongmu, sebetulnya, Ai. Melonjak jantung Tianhai, adik kandungnya, perempuan, bukankah berarti bibisiau HOU kalau begitu tentang dirinya bisa mensilat sudah dapat diketahui olehnya? Terpikir sampai di sini tanpa merasa keringat dingin telah membasahi sekujur badannya. Tianhai menjadi tergagap tak bisa bicara, terang dia tak bisa menyangkal dan tidak bakal mengakui, kalau menyangkal bahwa dirinya bisa mensilat, ucapan Ma Bong HWi tadi tidak atau belum secara langsung ditujukan kepada dirinya, jelas malah akan memperlihatkan kedoknya sendiri, tapi kalau ia tidak bersuara berarti membenar-benarkan. Akhirnya Tianhai buka suara dengan menyengir, Ma Chiang Kun, aku tidak paham apa yang kau maksudkan. Adikku pernah berkata, tidak seharusnya aku bersikap terlalu dingin terhadap kau. Apakah lo su sesalkan perbuatanku ini? Ucapan Ma Chiang Kun terlalu berat untuk ku terima, sikap Ma Chiang Kun sangat baik terhadapku. Hun Tianhai merasa sangat berhutang budi dan entah kapan dapat membalas kebaikan ini. Ma Bong HWi berkata, aku tengah dihadapi sebuah perkara yang sangat menyulitkan kedudukanku, adikku bilang supaya aku minta bantuan kepada Sian Seng, katanya kecuali Sian Seng tiada orang lain yang bisa membereskan. Aku harap Sian Seng suka bantu kepada kesukaranku ini. Berubah air muka Tianhai, katanya, tenagaku pasti sangat terbatas, aku khawatir akan mengecewakan harapan Chiang Kun belaka, diam-diam ia mengeluh dalam hati, entah kira bagaimana ia harus mengambil sikap, kalau tahu bakal terjadi kejadian hari ini, lebih baik Sian Seng aku tinggal pergi saja, soalnya ia terlalu kemaru akan keselamatan diri sendiri, sehingga sekarang sulit membebaskan diri dari pertanggungan jawab ini. Selamanya adikku tidak bicara sembarangan, dia beritahu kepada aku bahwa Sian Seng adalah seorang kosen yang menyembunyikan diri. Bila aku punya kesukaran selalu dialah yang bantu aku membereskan kesulitanku, setiap ucapannya selalu tepat tak pernah salah. Ma Chiang Kun terlalu memuji, Hun Tianhai mana terhitung seorang tkoh aneh apa segala, ini betul-betul suatu hal yang menggelikan belaka. Malam tempoh hari bukankah Sian Seng juga telah menanam budi kepada aku, jika tiada mendapat bantuan Sian Seng tentu mati yang menyelundup itu tak bisa diringkus dan dibereskan. Mendengar lebih lanjut Tianhai semakin menjublek di tempatnya, mulutnya terkancing rapat tak kuasa bicara lagi. Ternyata siang-siang jejaknya sudah dapat dilihat oleh orang, perbuatannya tempoh hari menurut anggapannya sudah sangat tersembunyi, tak konangan juga. Kalau begitu perihal dirinya bisa mensilat jelas sudah diketahui oleh mereka, entahlah waktu aku latihan ilmu pedang apakah juga sudah diintip oleh mereka. Tianhai menjadi serba salah, tak tahu bagaimana ia harus bertindak, akhirnya ia berkata dengan hambar, Ma Chiang Kun, apa katamu? Aku tidak mengerti. Dengan kecewa ma bong hawe i pandang dia, akhirnya menghela nafas rawan, ujarnya, apakah Sian Seng betul-betul tidak sudi membantu? Lambat laun Hun Tianhai tertunduk, hatinya menjadi gundah, sepihak ia pernah mendapat pertolongan orang, sebagai seorang gagah apakah ia mandah saja melihat kesulitan orang, sungguh malu rasanya bila dirinya berpeluk tangan melihat orang ketimpa malang. Terdengar ma bong hawe i berkata lagi, adikku menyangka bila aku mau mohon bantuan, tentu Sian Seng suka membantu. Kukira dugaannya sekali ini meleset. Tersentak sanubari Tianhai. Katanya, bila aku dapat, sekuat tenagaku aku suka membantu. Setelah memberi jawaban ini baru ia sadar, kenapa tadi aku selalu menghindari, sebetulnya ma bong hawe i mengalami kesukaran apa aku toh belum menanyakan jelas, bila sudah jelas duduk perkaranya, kan lebih gampang untuk menolaknya. Apa betul ma bong hawe i berteriak kegirangan? Tianhai manggut-manggut, tanyanya, mengenai soal apakah, harap ma Chiangkun suka jelaskan. Asal Siang Seng suka membantu tanggung urusan ini bisa dibikin terang, demikian kata ma bong hawe i berseritawa. Kedengarannya ma bong hawe i sudah anggap bahwa Tianhai pasti mau membantu, keruan Tianhai rada gugup, cepat ia menambahi, ma Chiangkun, tenagaku seorang sangat terbatas. Baru sampai di sini ucapannya, mendadak terdengar suara tring yang nyaring dari kamar sebelah, itulah suara petikan sinar harpa yang nyaring merdu, begitu mendengar suara petikan harpa ini seketika berubah air muka Tianhai. Diam-diam Tianhai mengeluh dalam hati, Bidi Xiaohao itu pasti hendak menggunakan Tai Seng Cilou, lagu Sempurna Abadi, untuk mendesak dirinya mengunjukkan ilmu silatnya. Baru saja terkilas pikirannya ini, petikan gelombang suara harpa kedua sudah kedengaran lagi, kali ini lebih kuat, tajam dan melengking menusuk telinga, kontan melonjak hati Tianhai. Tianhai tengah mencari akal care bagaimana baru dia bisa tidak mengunjukkan kepandayan silatnya, sebuah pikiran berkelebat secepat kilat dalam benaknya, hanya satu care saja, meskipun hasil care ini sangat minim terpaksa harus dicoba dulu. Segera ia menanggalkan serulingnya terus ditempelkan di bibirnya, dengan pejamkan mati ia mulai meniup serulingnya, tujuannya berusaha membendung gemas suara harpa. Tapi Tai Seng Cilou merupakan buah kerja seorang ahli yang sangat lihai, setiap petikan suara harpa mengetuk sanuberinya seperti dadanya dipukul godam. Apalagi dengan care dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam yang rada mudah ditangkis. Lambat laun Tianhai kepayahan akhirnya tak kuasa meniup serulingnya lagi, bila dia tidak membekal ilmu sakti macam Pan Yok Hian Kang, mungkin sejak tadi jantung di hatinya sudah hancur lebur. Dengan putus asa Tianhai pandang mabong HWI, kelihatan orang berdiri seenaknya sambil menggendong tangan, seperti menikmati musik yang mengasjikan. Kongsun Hang Guru Tianhai pernah menuturkan, bahwa Tai Seng Cilou punya keandahan yang mujijat, dapat dilancarkan sesuka orang yang melakukan, tanpa dapat mengganggu atau memcelakai orang lain, namun kekuatannya sungguh luar biasa dan sulit dibayangkan. Tak kuat mendengar irama petikan harpa, terpaksa Tianhai kerahkan Pan Yok Hian Kang untuk melindungi jantungnya, segera ia duduk bersila dan sama di, seketika terasa irama harpa itu kena terusir dari dalam badannya, pikirannya yang kalut dan gundah tadi pun lantas tersapu bersih. Agaknya irama harpa juga tidak mau mengalah, beruntun ia merubah nada dan berganti lagu, mulailah lagu sempurna abadi dikembangkan lebih lengkap. Tapi setelah Tianhai berhasil sama dimenggunakan Pan Yok Hian Kang, bukan saja tidak kena diganggu usik, malah dengan cermat ia bisa mengingati rama lagu Tai Seng Cilou yang hebat ini. Sambil mengingat lagu, diam-diam hatinya merasa heran, orang yang memetik harpa ini kelihatan tidak bisa ilmu silat, alangkah lucu dan anehnya, begitu pintar orang dapat mengetahui segala seluk-beluknya, namun sedikitpun ia tidak bisa main silat, ini benar-benar aneh bin ajaib. Atau mungkin dia sengaja mengalah atau hendak memberi muka kepadanya. Atau sengaja ia hendak menyembunyikan kepandaian silatnya. Tai Seng Cilou merupakan lagu tiada taranya yang dapat mencabut jiwa hanya dalam lintasan petikan senar harpa saja, tapi orang ini tidak pandai silat, kejadian ini betapapun sangat mengejutkan. Tiba-tiba irama harpa berhenti. Tian Hei juga lantas menyedot hawa sejuk, Mabong Hwi segera maju menghampiri serta berkata, ternyata Sian Seng benar-benar seorang tokoh aneh, aku biasa mengagulkan diri sebagai orang kosan, tapi sungguh di luar dugaan Sian Seng adalah lebih kosan lagi. Begitu lama menyembunyikan diri di rumah kita tanpa diketahui. Dengan murung Tian Hei bangkit berdiri, secara tak sengaja ia sudah melanggar pantangan kaya cuncia. Jikalau, bila mana berita beradanya ia di sini sampai tersiar ke Tionggoan, mungkin sebuah tragedi yang menimbulkan banjir darah bakal terjadi. Bab 15. Melihat sikap murung Tian Hei Mabong Hwi menjadi haran. Dari kamar sebelah berjalan keluar seorang gadis, waktu Tian Hei angkat kepala seketika ia berdiri ke Sima, gadis ini begitu can krupawan lagi, seumpama dibanding dengan Hem Kuat juga tidak kalah ayunya. Kalau mimik wajah Hem Kuat selalu kaku dingin tanpa ekspresi, sebaliknya gadis di depannya ini bermuka merah jengah laksana buah to yang sedang masak. Melihat Tian Hei memandang ke Sima pada dirinya, tersipu-sipu ia menunduk malu. Mendadak Tian Hei sadar akan sikapnya yang kurang hormat. Cepat-cepat ia menundukkan kepala. Mabong Hwi bergelak tawa, ganti-berganti ia pandang mereka berdua, katanya, inilah adikku Ma Guat Sian. Guat Sian berarti Dewi Bulan. Dengan tertawa malu-malu Ma Guat Sian bersuara, lagu ku tadi tentu mengotori pendengaran Sian Seng Belaka. Petikan harpa Mas Yoh Chia mungkin tiada bandingannya di kolong langit ini, demikian puji Tian Hei. Sebagai orang biasa, dapat mendengar irama Dewa sungguh bahagia selama hidup ini. Ma Guat Sian tersenyum lebar. Tian Hei menghela nafas, katanya, kita hanya bertiga di sini, selanjutnya aku pun tidak perlu menyembunyikan diri lagi tapi aku sudah berjanji kepada orang supaya orang lain tidak tahu bahwa aku pandai men silat. Harap kalian suka merahasiakan. Soal yang ku hadapi ini betapapun harus Sian Seng bantu membereskan, demikian mohon Ma Bong Hwi sekali lagi, mengandali ikmu silat Sian Seng, tanggung segampang membalikan tangan saja. Sudah tentu kita tidak akan membuka rahasia Sian Seng pandai men silat. Persoalan itu sendiri pun juga tetap dapat dirahasiakan. Ma Guat Sian pandang Tian Hei dengan rasa menyesal dan minta maaf, Tian Hei maklum dan manggut-manggut. Ma Bong Hwi menjadi kegirangan, segera ia menceritakan sebuah peristiwa besar yang sangat mengejutkan. Kata Ma Bong Hwi, belakangan ini gudang istana sering kebobolan setiap kehilangan benda pusaka, tentu terlebih dulu mendapat pemberitahuan, namun siapakah pencurinya selama ini sulit dapat meringkusnya. Tan Siang Kok memberi lapor kepada Seng Baginda bahwa aku dapat membongkar perkara pencurian ini. Tapi kemarin telah hilang pula sebuah pusaka, kali ini yang dicuri adalah cap kerajaan. Oh, Tian Hei mengiakan lalu bertanya, biasanya bagaimana hubungan Ma Chiang Kun dengan Tan Siang Kok? Entah bagaimana pula karakternya? Bicara terus terang, ujar Ma Bong Hwi sembari menghela nafas, kesanku terlalu jelek kepadanya, dia terlalu mengumbar putra dan para centengnya. Dia sangat benci kepadaku katanya aku terlalu suka banyak urusan, mencampuri sepak terjang keluarganya. Hun Tian Hei merenung sesaat kemudian lalu bertanya lagi, bagaimana karakter Tan Siang Kok? Ma Bong Hwi pandang Tian Hei dengan perasaan heran, mengapa dia tidak mengetahui, setelah beragung akhirnya ia berkata, umumnya masyarakat berkesan terlalu buruk terhadap dia. Dia memegang tampuk pimpinan dan kekuasaan negara, kecuali ING Chiang Kuntian Seng dan aku, seluruh kerabat di Istana Raja boleh dikata hampir seluruhnya menjadi penyanjungnya. Toh aku, tiba-tiba Ma Guat Sian menyela, apakah kau melupakan Toh Chiatsu? Benar, benar, ujar Ma Bong Hwi tersenyum, kenapa aku melupakan dia? Toh Chiatsu justru menjadi lawan Tan Siang Kok yang sembabat, setiap kali Tan Siang Kok menjalani kesalahan dan pasti dia lah pertama kali yang tampil ke depan mencercahnya. Tian Hei manggut-manggut, samar-samar ia dapat merabah bahwa urusan ini tentu punya sangkut paut dengan Tan Siang Kok, kenapa pula Tan Siang Kok menunjuk kepada Ma Bong Hwi? Segera ia bertanya, siapakah sebetulnya yang berkuasa di gudang istana? Seluruh istana dalam kekuasaan Komanden Gilim Kun yang menjabatku. Komanden Gilim Kun adalah adik kandung ING Chiang Kun, sekarang sudah dipecat dari jabatannya, sebagai gantinya akulah yang diangkat sebagai Komandan Gilim Kun sementara. Menurut maksud Toa Koku hendak mohon Kasuka menjabat sebagai Wakil Komanden Gilim Kun membantu dia menyelidiki peristiwa ini, demikian Ma Guat Sian menimberung. Berubah airmu Katian Hai, katanya, masa aku mampu, ku kuatir. Kau boleh gunakan nama palsu, selama Guat Sian tersenyum penuh arti. Apalagi dandananmu sekarang sebagai pelajar kutubuku, bila berganti mengenakan pakaian seragam, tanggung takkan ada seorang pun yang mengenal kau lagi. Hun Tian Hai hendak menolak, segera Ma Guat Sian maju dua langkah, dengan suara lirih dan kalem ia berbisik di pinggir telinga Tian Hai, kau baru datang dari Tionggoan, ya bukan? Waktu Ma Guat Sian maju mendekat, kontan Tian Hai mencium bau harum semerbak, namun serta mendengar bisikannya, suara yang lirik itu bagi pendengarannya bagai suara guntur menggelegar di pinggir telinganya, keruan kagetnya bukan kepalang. Kontan Tian Hai merasa kepalanya seperti dikempelang dengan gonam, pandangannya gelap dan pusing, secara reflek mulutnya bertanya, apa? Siaw Mo Aiseru mebong hawei sambil mengerut kening. Apa yang kau katakan Ma Guat Sian mundur selangkah seraya menjawab, tidak apa-apa. Otak Hun Tian Hai masih terasa butek, sungguh ia heran kira bagaimana Ma Guat Sian dapat mengetahui rahasianya, kelihatannya dia tidak bisa mensilat, soalnya dirinya pernah menelan buah ajaib serta melatih ilmu sakti macam Pan Yok Sin Kang sehingga tanpa disadari telah membongkar kepandayan sendiri sebagai ahli lewekang yang tangguh, apakah ilmu silat Ma Guat Sian jauh lebih tinggi dari kemampuan sendiri serta telah mencapai puncak kesempurnaannya sehingga dapat menyembunyikan kepandayanya itu? Karena terkaannya ini serta merta ia awasi Ma Guat Sian, dengan seksama ia pandang dan amati muka dan badan orang dengan cermat. Melihat sikap Tian Hai ini sudah tentu Ma Guat Sian menjadi malu jengah dan lekas-lekas menunduk. Dengan bergelap tawa keras Ma Bong Hwi menepuk pundak Hun Tian Hai. Keruan Tian Hai tersentak kaget, kontan ia sadar akan kelakuannya yang kurang pantas, cepat ia tenangkan hati serta jantungnya yang berdebur keras. Dalam sekilas itu, ia gagal dalam selidikannya. Lote, ujar Ma Bong Hwi, Betapapun kau harus membantu aku mengatasi persoalan ini, Ma Chiang Kun seru Tian Hai sambil menyengir. Selanjutnya harap kau tidak panggil aku Ma Chiang Kun lagi, demikian pintama Ma Bong Hwi, bila kau suka pandang mukaku, silakan kau panggil Ma Toa Kho saja kepada aku. Ah rasanya kurang enak, bukankah kau adalah? Kalau begitu kau pandang rendah pribadiku kaata Ma Bong Hwi mengerut kening. Apa boleh buat terpaksa Tian Hai berkata, Ma Toa Kho, apaan ucapanmu ini, mana bisa jadi? Ma Bong Hwi tertawa girang. Sementara itu Ma Guat Sian angkat kepala serta berkata, kalau begitu untuk selanjutnya aku pun harus panggil kau Hun Toa Kho. Apa boleh? Kenapa tidak boleh? Aku merasa beruntuh malah. Ma Guat Sian tertawa lebar, katanya, kata-kata ku tadi tiada seorang lain pun yang tahu, legakan saja hatimu. Hun Tian Hai tidak enak untuk menjawab. Seolah-olah Ma Guat Sian tidak memberi kesempatan pada Tian Ni Hai untuk membual, namun entah bagaimana ia bisa tahu. Namun urusan sudah sedemikian lanjut, terpaksa mengikuti perkembangan selanjutnya. Kata Ma Bong Hwi, untuk mengejar kembali cap kerajaan itu, terpaksa harus minta bantuan kau Lote. Apa boleh buat Tian Hai hanya menyengir saja, urusan sudah demikian lanjut, terpaksa harus terjun dalam persoalan rumit ini. Kalau hanya urusan pencurian ini melulu, kiranya aku dapat mengatasi. Demikian pikirnya. Pencuri itu teiah meninggalkan sepucuk surat, katanya hari ini dia hendak mengambil cekimcu, mutiara merah mas, asal Lote mau tampilkan diri, tentu pencuri itu dapat dibekuk. Demikian Ma Bong Hwi memberi keterangan. Hun Tian Hai tertawa pahit, katanya, kalau begitu, terpaksa aku membantu sekuat tenagaku. Setelah makan malam, Tian Hai mengenakan seperangkat pakaian dinas kemiliteran, dalam kamarnya ia menanti kedatangan Ma Bong Hwi, terasa olehnya gerak-geriknya menjadi kurang bebas dan badan sangat gerah, maklum pakaian perang jaman itu terbuat dari bahan tebal yang tidak mempan senjata, saking kepanasan Tian Hai melangkah keluar ke taman bunga. Waktu sampai di rumpun bunga, tampak olehnya Ma Guat Sian sedang berdiri di sana, sesaat ia menjadi melengak dalam hal ia membatin, selamanya Ma Guat Sian jarang keluar kamar dan belum pernah selama ini melihat dia jalan-jalan di taman bunga, entah kenapa hari ini toh berada di sini. Waktu Tian Hai mendekat Ma Guat Sian berpaling sembelari tertawa manis, katanya, aku tahu kau pasti akan kemari, sejak tadi sudah kutunggu kau di sini. Diam-diam Tian Hai sangsi dan curiga, entah ada omongan apa yang hendak disampaikan Ma Guat Sian kepadanya, tidak bicara di dalam rumah sebaliknya menunggu di kebon, setelah melengak ia baru bertanya, adakah urusan luar biasa yang perlu dirundingkan? Banyak perkataan yang tidak bisa kuucapkan di hadapan engkuhku, umpama kukatakan dia pun takkan mau percaya. Terus terang aku merasa curiga kepada ING Chiang Kun. Hun Tian Hai merasa di luar dugaan, mulutnya mengiakan, lalu katanya dengan pandangan kejut dan heran, menurut dugaanmu. Ma Guat Sian geleng-geleng kepala sambil tertawa, katanya, pencurian ini bukan perbuatan. ING Chiang Kun. Dia bertempat tinggal di Tian Seng, biasanya ia sangat benci dan mencercah Tan Siang Kok lebih hebat dari engkuhku, untuk urusan rumit ini secara logis seharusnya dialah yang diserahi tugas untuk membongkar perkara besar ini. Tapi di luar dugaan justru engkuhkulah yang dia tunjuk. Jadi menurut anggapanmu bahwa ING Chiang Kun hakikatnya adalah sekomplotan dengan Tan Siang Kok? Belum pasti, tapi ada kemungkinan. Menurut anggapan Kutan Siang Kok sangat ambisius, sedemikian jauh dia sedang berusaha hendak menjodohkan tuan putri dengan putra kesayangannya, tujuannya supaya kelak dapat mewarisi kedudukan sang raja. Jikalau usahanya ini gagal, aku khawatir dia bakal macu gelap dan melakukan perbuatan terkutuk, jikalau hanya kehilangan satu dua barang berharga rasanya tidak perluka sendiri mesti ikut tampil ke depan. Sebetulnya kepandaian silatku juga cuma cakar kucing melulu, tak perlu diagulkan. Mengenal ilmu silat, aku bukan bidangnya, tapi bagi seseorang yang mampu bertahan dari Tai Seng Chi Lo, ilmu silatnya tentu sudah mencapai tingkatan yang cukup sempurna. Meskipun, aku tidak mengerti ilmu silat, tapi semua ini aku mendapat tahu dari cerita guruku. Diam-diam heran hati Tian Hai, orang macam apakah guru Maguat Sian itu, tak perlu disangsikan lagi pasti seorang tokoh kosen yang lihai. Pengah ia terpekur, terdengarlah derap langkah kaki berat tengah mendatangi. Cepat Maguat Sian berkata, itulah engkohku datang, Selamat jumpa nanti habis berkata ia terus menyelinap di antara rumpun bunga dan menghilang. Dengan termenung Tian Hai terpekur, sementara itu Mebong Hwei sudah mendatangi, segera Tian Hai membalik tubuh, kelihatan Mebong Hwei tercengang, katanya tertawa, hampir saja aku tidak mengenalmu lagi, dandananmu ini sungguh cukup ganteng dan perwira, tampan sekali sebagai panglima muda. Hun Tian Hai mandah tertawa saja tanpa membuka suara. Mari sekarang juga kita masuk ke istana demikian ajak Mebong Hwei. Tian Hai manggut-manggut, dengan langkah lebar mereka tak erderap keluar dari gedung panglima besar. Di luar pintu sudah siap dua ekor kuda, cepat mereka naik kuda terus dicongklang pelan-pelan menuju ke pintu selatan, setelah berada di luar pintu selepas pandang ke depanan jauh sana, kira-kira lima li jauhnya tampak sebentuk kota besar pula, bentuk kota di depan itu lebih besar, lebih megah, di antara kedua belah pintu gerbangnya yang menjulang tinggi adalah sejalur jalan batu mengkilap yang lebar dan bersih. Tian Hai berpikir pasti itulah Tian Seng adanya. Letak Tian Seng membelakangi pegunungan yang menghijau dan diselubungi meganan mengembang, pemandangannya sungguh menakjubkan. Kata Mebong Hwei kepada Tian Hai, adikku itu sangat mengagulkan kau, selamanya belum pernah ia merasa kagum dan memuji seseorang. Hun Tian Hai tersenyum simpul, katanya, sebetulnya tiada suatu keistimewaan atas diriku, kalau dia betul-betul memuji aku, sungguh lebih disesalkan. Setiap ucapannya selamanya tidak pernah meleset, sejak kecil ia diangkat murid oleh seorang tokoh aneh yang menyembunyikan diri. Berturut-turut aku mengalami berbagai kesukaran semua adalah dia yang bantu aku mengatasi dan membereskannya. Siapakah gurunya tiada seorang pun yang tahu kecuali dia sendiri. Tengah mengobrol tanpa terasa mereka sudah tiba di Tian Seng, mereka langsung ke perak kuda mencongklang ke dalam kota. Belum jauh mereka berjalan dari depan sana mendatangi seorang panglima pertengahan umur yang memimpin serombongan orang berkuda, masih rada jauh lantas Mebong Hwei memberitahu kepada Tian Hai, pendatang ini adalah ING Sikiad ING Chiang Kun. Setelah dekat dengan berseritawa ING Sikiad maju menyapa, Ma Chiang Kun baru datang, dosa adikku itu melulu mengandal tenaga Ma Chiang Kun untuk menolongnya. Ah, ING Chiang Kun telah lusungkan, ujar Mebong Hwei. Betapapun masih mohon bantuan ING Chiang Kun juga. ING Sikiad tertawa-tawa, katanya, aku akan memberi perintah kepada mereka supaya menutup pintu empat gerbang rapat. Tiada seorang pun diperbolehkan keluar masuk, lalu ia berpaling memandang Hun Tian Hai serta katanya, yang ini adalah benar-benar, aku masih belum memperkenalkan kalian. Inilah adik angkatku. Dia bernama, sampai di sini ia merandek sebentar lalu meneruskan Tio Kun Kah ini. aku hanya bawa dia untuk berdinas, dia kuangkat sebagai wakilku. Bergegas Hun Tian Hai menjura serta menyapa, ING Chiang Kun. Selamat bertemu. Sekilas ING Chiang Kun melirik ke arah Hun Tian Hai, seolah-olah ia tidak pandang orang sebelah matanya, katanya tertawa, selama ini aku masih belum tahu bahwa Ma Chiang Kun ternyata punya seorang adik angkat, saudara Tio Kun masih muda belia serta gagah lagi, kelak tentu punya harapan besar yang tak terukur. Dengan tertawa-tawa Hun Tian Hai menjura serta merendahkan diri dan mensungkan, diam-diam ia perhatikan wajah serta tingkah laku ING Sikiat. Terasa olehnya bahwa sikap ING Sikiat kelihatan merasa curiga terhadap dirinya. Tak heran ING Chiang Kun tidak mengetahui, demikian jawab Ma Bong Hwi memberi keterangan, baru hari ini aku angkat saudara dengan dia, adik angkatku ini jauh lebih kuat dan pintar dari aku, untuk mengatasi peristiwa ini aku sangat mengandalkan tenaganya. Sekali lagi ING Sikiat perhatian Hun Tian Hai lalu berkata, kalau begitu urusan adikku itu juga mohon bantuan pada Tio Hu Chiang Kun untuk membantu. Cepat Hun Tian Hai menyahut, ING Chiang Kun menggoda saja saudaraku ini memang suka omong, sebenar-benarnya kemampuanku mana dapat membantu, selanjutnya masih harap ING Chiang Kun suka memberi petunjuk. Kalian masih punya urusan penting, aku ING Sikiat minta diri dulu, semoga kalian sukses dalam tugas. Berbareng Tian Hai berdua angkat tangan memberi hormat terus melanjutkan menuju ke Istana Raja. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di belakang setelah turun dari atas kuda, waktu Tian Hai angkat kepala, tampak Istana Raja ini sedemikian tinggi megah dan mewah sekali, hanya undakan batu pualamnya saja begitu lebar dan panjang tak kurang dari 80 tingkat, sambil berjajar dan menyoreng pedang Tian Hai berdua beranjak ke atas. Gerbang Istana terjaga ketat oleh pasukan Gilim Kun, begitu melihat kedatangan Mabong Hwi berdua, bergegas mereka maju memberi hormat. Menunjuk Tian Hai Mabong Hwi berkata pada mereka, inilah Tio Chiang Kun, selanjutnya kalian juga harus dengar petunjuknya. Serempak para Gilim Kun itu mengiakan sambil menjura, selanjutnya mereka maju lebih jauh ke dalam istana, setiap pelosok istana terjaga ketat. Beberapa grup pasukan berlalu lalang meronda, bersama Tian Hai Mabong Hwi mengadakan pemeriksaan dan meronda ke berbagai pelosok lalu kembali ke tempat semula. Che Kim Chu yang diincar pencuri itu terporotkan di atas belandar besar beberapa meter dari bawah, di bawahnya terjaga kuat oleh pasukan Gilim Kun. Begitulah Tian Hai berdua ikut berjaga dengan waspada sambil mengobrol sekadarnya menunggu waktu hingga tanpa terasa tahu-tahu sudah tengah malam keadaan tetap sunyi hening tiada kejadian apa-apa. Kira-kira dua jam kemudian, keadaan masih tenang dan aman tentram, Che Kim Chu jelas masih terpanjang, di sana dengan memancarkan sinarnya yang cemerlang kelap-kelip. Tatkala itu cuaca sudah hampir terang tanah, Mabong Hwi mendengu sidung, segera ia melolos pedang dan bersiap waspada. Para pasukan Gilim Kun juga segera mempersiapkan diri. Masing-masing, sementara, pasukan tanah pun sudah memancang anak panah di atas busur tinggal menunggu perintah. Sementara Hun Tian Hai juga merasa was-was dan kebat-kebit, dengan penjagaan begitu ketat bagaimanapun si pencuri itu takkan dapat membawa lari Che Kim Chu. Sebentar lagi ufuk timur sudah mulai bersemu kuning, keadaan masih tetap tenang dan aman. Sekelilingnya hening senyap, mereka tinggal menunggu saat gelap berganti terang tanah saja. Sekonyong-konyong seorang anggota Gilim Kun tergopoh lari keluar dari dalam istana terus maju ke hadapan Mabong Hwi serta melapor, lapor Ma Chiang Kun. Seng Baginda minta Chiang Kun segera menghadap. Mabong Hwi pandang kanan kirinya, lalu bertanya pada anggota Gilim Kun itu, Baginda ada bilang apa tidak? Tidak sahut orang itu sambil membungku. Timbul rasa curiga Mabong Hwi namun di sini masih ada Hun Tian Hai dan tak perlu khawatir segera ia masukkan pedang ke dalam kerangkanya serta berseru, baik, segera aku menghadap. Lalu dengan langkah lebar ia beranjak masuk. Namun baru dua-tiga langkah Mabong Hwi berjalan orang itu berkata pula, Baginda juga minta Tio Chiang Kun menghadap bersama. Semakin tebal curiga Mabong Hwi segera ia membalik serta berseru, Tio Chiang Kun, junjungan belum tahu akan dia mendadak ia menggeram serta menghardik, Siapa kau? Cepat orang itu menjura, serta berkata, Tadi baru saja Seng Baginda bangun, mendengar bahwa Cekim Cu tidak hilang lantas menanyakan Chiang Kun, tahu bahwa Chiang Kun bersama Tio Chiang Kun menjaga bersama, beliau perintahkan hamba kemari mengundang Chiang Kun berdua. Mabong Hwi menjengek, hatinya dirundung kecurigaan, saat ini hari belum lagi terang tanah, pencuri itu masih punya cukup waktu untuk bekerja, bagaimana mungkin dirinya tinggal pergi. Tapi benar-benar atau palsu sulit diketahui, mana bisa memberi keputusan begitu cepat, dengan seksama ia awasi orang itu lalu bertanya, Siapa namamu? Badan orang itu kelihatan bergetar namun segera menjawab lantang, hamba Ligun. Mabong Hwi mendehem, lalu berkata kepada Tian Hai, lebih baik kau tetap tinggal di sini, biar aku masuk dulu, selesai berkata dengan langkah lebar ia menuju ke istana. Melihat keputusan Mabong Hwi yang tegas itu, Ligun menjadi gugup, dengan mendolong ia awasi punggung Mabong Hwi yang hampir menghilang di sebelah dalam, segera ia berdiri dan membalik tubuh serta melolos pedang, tiba ia berteriak kejut, Hai, di mana Cekimcu? Semua hadirin menjadi berjingkrak kaget, serentak mereka angkat kepala memandang ke atas Belandar, Hun Tian Hai sendiri juga angkat kepala, hatinya rada berjekat, batinnya, jika dalam sekejap ini Cekimcu benar-benar hilang, memang harus diakui bahwa kepandaian pencuri itu entah betapa tingginya, Waktu ia angkat kepala benar-benar juga Cekimcu sudah hilang tanpa junturungan, keruan bukan kepalang kagetnya, di kolong langit ini mana mungkin ada tokoh kosan begitu lihai ilmu silatnya, ia percaya pada diri sendiri seumpama pencuri itu seorang tokoh lihai pun, kesyur angin. Lambayan bajunya tentu dapat ditangkap oleh ketajaman kupingnya, namun kenyataan Cekimcu sudah lenyap dalam waktu sesingkat itu. Para pasukan Gilim Kun menjadi gempar serempak mereka mengacungkan pedang dan mempersiapkan panah. Hun Tian Hai segera berseru dengan suara kreng, semua jangan ribut. Dengan tajam ia menyapu pandang ke sekitarnya hatinya dirundung curiga yang tebal, tanpa disadari timbulah perasaan congkak dan tinggi hati, sungguh ia merasa penasaran telah dipermayankan begitu rupa, dengan keras ia membuka suara, di mana ligun. Orang-orang sekelilingnya saling pandang dan celingkukan, tiada seorang pun yang menjawab. Semakin memuncak rasa gusar Tian Hai, serunya, siapa di antara kalian yang kenal ligun? Dengan seksama ia sapu pandang setiap raut muka orang di sekitarnya, tiada seorang pun yang memberi jawaban. Keruan semakin gugup dan gelisah hati Tian Hai, baru sekarang dia betul-betul kebentur pada seorang tokoh kosen yang benar-benar lihai, baru saja ia bernat melompat naik untuk memeriksa, kelihatan mebong HWI sudah memburu keluar. Begitu melihat keadaan yang kalut ini kontan ia merasa firasat yang jelek. Sungguh menyesal dan malu lagi, cepat Tian Hai maju menjura serta berkata, Sungguh aku tidak bercus, Che Kim Chu telah hilang dalam sekejap ini. Ligun pun melarikan diri di saat terjadi keributan. Sesaat mabong HWI menjubelek di tempatnya, akhirnya, ia menggoyangkan tangan sambil berkata, tak dapat salahkan kau, seharusnya aku tahu bahwa Baginda tidak mungkin mengundang aku tapi aku terburu nafsu hendak membongkar permayan licik ini, sehingga tanpa sadar terjebak ke dalam tipu muslihatnya. Sungguh pedih perasaan Tian Hai, katanya, aku ingin memeriksa ke atas sana, akan kulihat kera bagaimana Che Kim Chu itu telah lenyap. Mabong HWI manggut-manggut, ujarnya, kali ini Che Kim Chu hilang secara misterius, bolehlah kau naik ke sana memeriksanya. Tian Hai membungkuk tubuh sambil mundur dua langkah, ia berlaku hati-hati supaya tidak mempertunjukkan kepandayan aslinya, sedikit menekuk dengkul kakinya segera menjejak tanah terus merambat naik melalui tiang belandar yang besar itu. Begitu tiba di atas belandar dengan seksama ia memeriksa ke kanan kiri tiba-tiba hidungnya mengendus bau amis yang aneh, selain itu tiada sesuatu yang dapat diketemukan sebagai sumber penyelidikan. Dengan cermat ia periksa terus sekitar belandar besar yang dapat untuk bersembunyi manusia namun jejak atau telapak kaki orang pun tidak diketemukan. Kecuali orang itu bisa terbang dan lari pergi, kalau tidak tentu dapat kepergok. Di sebuah sudut belandar sebelah sana ia menemukan secari kertas yang bertuliskan beberapa huruf yang menyolok, tulisan itu berbunyi, Besok malam, kuambil giyokaut. Dengan ringan Tianhai melompat turun langsung ia angsurkan secari kertas itu kepada Mabong Hwi lalu berdiri menunduk tanpa buka suara. Setelah membaca tulisan itu, dengan menghelana pas Mabong Hwi berkata, ternyata ada orang berani menyelunduk masuk ke dalam pasukan Gilim Kun, sungguh besar nyali orang itu. Selamanya Tianhai belum pernah mendapat malu di hadapan umum, orang lain biasanya menyanjung puji dirinya, dengan berbagai daya upaya mohon dirinya membantu dan mengundang dirinya kemari ikut menanggulangi peristiwa pencurian misterius ini, tapi kenyataan barang yang dilindungi itu tetap hilang juga. Malah sebuah sumber penyelidikan macam Ligun juga sampai berhasil lolos, betapa malu dirinya. Seharusnya begitu Cekim Chu lenyap aku segera harus meringkus Ligun, tapi orang itu toh berhasil merat juga. Sekian lama mereka berdiri berhadapan tanpa bersuara, tak lama kemudian cuaca sudah terang-benderang. Mabong Hwi berkata, Tianhai, kau bukan pembesar dinas secara resmi, boleh silakan kau menyingkir dulu ke kamar sebelah, bila Baginda mengundang kau baru kau menghadap. Tak lama kemudian terdengar derap langkah ribut, di susul lonceng istana berdentang keras suaranya menggema di angkasa, seketika seluruh istana menjadi hening lelap. Setelah para pembesar menghadap dan melakukan upacara kehormatan terdengarlah Mabong Hwi tampil ke depan dan memberi laporan, hamba tidak becus bekerja. Cekim Chu telah hilang lagi, harap Baginda suka memberi hukuman setimpal. Kedengarannya Seng Raja sangat murka, dengan menggeram ia berseru, apapula yang diincarnya nanti malam sia-sia belaka aku memberi makan kalian para pembesar tinggi, entah mengapa seorang maling kecil saja tidak becus menangkapnya. Setelah berludah dengan sebalia melanjutkan, istana raja buat lalu-lalang maling sesuka hatinya, barang berharga satu persatu telah dicurinya, apakah tiada seorang pun di antara kalian yang mampu berbakti kepada kerajaan? Sebuah suara serak dan bernada rendah segera menyahut, harap junjungan tidak marah, urusan ini tidak bisa semua menyalahkan Ma Chiang Kun, paling tidak Lojen, hamba, juga ikut bersalah. Dalam hati Tian Hai membatin pembicara ini tentu Tan Siang Kok adanya, bila dia mau menghasut atau mencelakai jiwa Mabong HWI adalah sekarang kesempatan yang paling baik, entah apa sebetulnya maksud hatinya, ternyata dia tampil ke depan melindungi Mabong HWI. Dengan gusar seng raja mendengus, lalu katanya, Tan Siang Kok, kaulah yang menjadi sandaran Mabong HWI, sudah tentu kau pun bersalah. Terdengari NG Sikiat juga ikut menimberung, harap Baginda suka mempertimbangkan kembali, Ma Chiang Kun seorang cerdik pandai, hanya karena sedikit kecerobohannya sehingga Cekim Cu telah hilang, kalau malam ini orang itu berani datang lagi pasti dapat dibekuknya. Sebuah suara tua dan rendah yang lain ikut bicara, hamba juga berani menjadi sandaran Ma Chiang Kun. Toh Chiat Su, kau pun mau melindungi dia demikian tanya seng raja.